Buat Dr. Richard, manfaat acara download ini apa? Sama tambahan deh pandangan kalian sebelum dan setelah acara download tentang Islam. Yang pertama manfaatku adalah gara-gara download ini, aku baca Al-Quran. Luan biasa, Alhamdulillah. Lu bacanya gimana? Dokter, ini acara nih cuan gak nih? Apa jualan agama nih buat acara? Jujur ya, jujur ya. Untungnya gede banget. Menurut aku, untuk penyebaran Islam ini ternyata bukan cuma ngomong, bukan cuma medakwah ya gitu punya. Ada yang lebih hebat daripada itu, karena aku mendapatkan inspirasi dari contoh langsung. Aku ngeliat kayak gitu, kayaknya aku ngerasa lebih deket dengan Islam. Kalau memang Islam tuh bagus, kenapa muslim tidak? Dr. Richard dan Yongleks jadi sign up. Jadi gak nih? Waduh, ini dia yang menarik nih. Jadi sign up-nya gak usah keliatan aja. Sign up tapi gak mau keliatan. Ya, nanti kita liat aja pokoknya. Gue sebenarnya di gue... Akhirnya hari kemenangan dulu. Mohon maaf lahir batin, Pak Aji. Mohon maaf lahir batin. Kita bukan mahrum, harusnya gak boleh pegangan ya. Akhirnya, setelah 30 hari. Inilah hari kita dilantik, brother. Hari dilantik. Kita mau terima rapot hari ini. Mau terima rapot. Dari Pak Ustadz, kita mau terima rapot. Tapi kita mau ucapin ya, Minal Aydin, mohon maaf lahir batin untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian semuanya yang lagi mudik nih, lagi sibuk mudik. Kumpulnya dengan keluarga, ini adalah momen kita yang terindah. Iya, salam buat keluarga. Salam untuk keluarga. Ini hari kemenangan. Betul. Ya, jadi pertanyaan aku, kenapa hari kemenangan itu dua hari? Biasa hari kemenangan ke satu hari kan? Hari kemenangan harusnya setiap hari sih sebenarnya. Iya, setiap hari. Betul juga ya. Iya, jadi abis berpuasa kan kita udah belajar. Benar, Pak Doktor. Iya, iya, iya. Setelah 30 hari itu harusnya sampai puasa tahun depan itu menang terus harusnya. Iya, benar. Harusnya ya. Tapi kenapa kalau tanggalan merah itu dua? Kenapa gak satu cuma? Itu kayaknya pemerintah aja di kejapiskan. Konspirasi lagi ya, di. Konspirasi. Konspirasi lagi. Karena kalau kan terkebanyakan liburnya. Kalau di Arab kayak gimana? Tekor nanti pengusaha. Benar, benar. Benar. Nanti dijadiin dalil. Pak, ini tanggal merah semua. Kenapa bawa suruh saya masuk kerja? Iya. Betul juga ya. Tapi kalau di Arab berapa hari sih? Nah, itu di permainannya. Kalau di tempat lain setauku cuma satu hari ya. Oh, cuma satu hari? Di Indonesia doang dapet buah Indonesia? Iya, idul Fitri itu tidak semewah idul adha. Kalau idul adha baru setelah idul adhanya ada tiga hari hari tasrik. Nah, itu libur tuh. Sampai dilarang puasa itu. Jadi empat hari itu liburnya malah. Harus makan-makan. Harus makan-makan. Harus makan-makan. Hari untuk makan dan minum disebutnya. Oke. Tapi aku pengen pamer dulu nih. Kenapa? Pamer kemampuan setelah 30 hari. Boleh. Mau membacakan. Boleh gak sih? Boleh, boleh. Aduh mekanik berarti. Lu dikasih, baca gak? Belum dong. Belum baca. Saya baca Pak Ustadz. Abis, abis. Enggak sih Pak Ustadz. Lu bacanya gimana? Yang dibalik Al-Quran. Ini kan interjemahan kan? Itu ada tulisan tuh. Lu tau gak tulisannya apa? Gak tau. Nah, gue tau. Gue pamer dulu deh. Boleh dong, pamer dong. Kalau gak salah ya. Bacalah Al-Quran. Karena dia akan datang di hari kiamat. Dan akan memberikan syafaat. Itu hadis. Bener ya? Iya, itu hadis. Luar biasa. Alfa TH, Alfa TH. Gak bisa. Gue hafal. Udah hafal. Terjemahannya doang. Oh, terjemahannya. Kalau gak salah ya. Mohon maaf ya. Arapnya belum hafal, dok. Gak. Kalau itu gak. Dan aku gak ada niat untuk hafal itu juga sih. Kalau bahasanya. Aku kan ada chat Pak Ustadz. Mana baca duluan Alfa TH dulu. Kau tau gak lucunya apa? Gimana, gimana. Jadi gini. Tiba-tiba satu malam dokter Richard cerita. Ustadz, ini bacanya dari mana Ustadz? Iya ya, aku belum jelasin. Aku belum jelasin bacanya itu dari belakang. Sama kayak muku Jepang. Terus dia bilang. One piece juga gitu. Terus dari Al-Baqoro ya. Gak ada Al-Fatihah sebelumnya. Al-Fatihah mana Ustadz? Gak ada. Ada aku bilang. Gak mungkin gak ada. Kecil banget. Udah lagi udah ketemu ya Al-Fatihah. Dengan nama Tuhan. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang kedua. Segala puji untuk Tuhan Allah. Segala alam. Yang ketiga. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang keempat. Yang datang. Yang pemilik hari. Pembalasan. Yang kelima. Bentar. Coba kita tanya kru. Yakin gak tau nih mereka. Tau gak? Setelah itu. Tau gak? Ayo loh. Tau gak? Gak ada yang tau kan? Yang kelima. Cuma menyembah dia saja. Cuma menyembah dia saja. Yang keenam. Dan ada satu lagi selain menyembah dia saja. Ada ini ya? Ada yang keenam. Tunjukkan jalan yang lurus. Yang ketujuh. Yang jauh. Tetepnya jalan yang lurus. Yang jauh dari mudarat dan napah. Gitu. Betul ya? Iya. Ada bagiannya. Berarti memang dari Al-Quran tuh. Lu gak salamin gue gitu? Iya. Keren banget. Ustadz. Berarti memang dari Al-Quran tuh emang laki-laki gak boleh belok ya? Iya. Memang betul. Harus lurus. Harus lurus dong. Kalau belum bahaya. Jalan yang lurus kan? Jalan yang lurus. Kalau yang ketujuh itu jauhkan dari jalan yang... Jadi jalan yang diberikan pada orang-orang yang diberikan nikmat sebelum kami. Bukan jalan yang engkau murkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Di Afatah itu pelajaran kerennya dia ada di tujuh ayat. Lima ayat itu memuji Allah dulu. Permintaannya baru di dua ayat terakhir. Kita kadang kalau berdoa kadang ada yang ya Allah tahu kali. Itu kan paling keren. Lima-nya itu memuji itu teman-teman. Itu kayaknya di FYP ada tuh Pak Ustadz itu ada. Tapi kalau baca terjemahannya aja gak apa-apa kan? Gak usah. Gak ada masalah. Daripada aku baca Arab yang gak tau terjemahannya. Untuk newbie gak masalah. Kan proses Pak Doktor. Lagi banyak muah lah gitu di Jepang dengan baca terjemahan doang. Iya betul. Makanya dalam beberapa kajian aku bilang bagi teman-teman itu baca terjemahannya judul. Tiba-tiba dipotong orang. Ustadz Felik cuma ngajarin baca terjemahan. Ya ampun. Kita kan ngasih orang berdasarkan tingkatnya masing-masing. Tapi kalau menurut gue lebih penting terjemahan sih. Lebih penting makna. Nomor satu ya. Lebih penting makna. Atau gak usah dibaca Al-Quran semuanya. Tapi semua maknanya dan intisarinya kita lakukan. Itu lebih penting sih. Daripada hafal sebuku. Setuju Pak. Masih oke. Gak setuju Pak Doktor. Itu benar. Cuman kalau memang kita benar-benar mau belajar. Harus belajar linguistik bahasanya. Karena artinya beda. Itu lebih pas lagi pasti. Iya kalau udah pengen export gitu. Kalau gak contohnya kayak apa. Antu nonton One Piece. Tapi di sub Bahasa Indonesia. Pusing Antu. Puyang. Gitu kan ya. Contoh misalnya. Dia ngomong apa misalnya. Terus di transis Bahasa Indonesia. Itu kayak gimana. Gak enak di kupi kan. Gak enak. Gak enak. Dengar suara lupi gitu. Bagi orang Arabnya. Dulu ada yang bisa masuk Islam. Cuman gara-gara denger dua ayat doang. Oh iya. Al-Haqumut taqatur. Mereka langsung paham. Jangan kalian bermegah. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Terus. Sampai engkau masuk ke dalam kubur. Oh langsung beriman. Oh iya. Berarti saya setelah mati. Pasti akan dibangkitkan lagi. Loh tau dari mana. Terjamahannya cuman. Setelah sampai nanti kita masuk ke dalam kubur. Masalahnya kata zurutum itu. Di dalam bahasa Arab. Satu akar kata dengan kata ziaroh. Ziaroh itu artinya berkunjung. Kalau berkunjung. Kita gak mungkin nginep selamanya. Karena nanti akan balik lagi kalau berkunjung. Kalau misalkan aku hanya berkunjung di dalam kubur. Berarti pasti akan ada hari setelah kubur. Ketika dia ngerti bahasa Arab. Ada yang bisa langsung beriman. Hanya karena dua ayat itu. Nah itu ini makanya pentingnya belajar bahasa kan. Karena pemaknaannya jadi beda. Ada yang juga masuk Islam. Gak-gak-gakar nonton download. Ada. Banyak. Dikirim Pak Ustadz. Luar biasa. Makanya. Aku bilang. Apa ya. Dok. Lihat dok. Ada dua orang. Tadi kata kita baru dapat tiga orang. Dapat tambahan. Banyak yang bukan masuk. Gak ngomong. Mungkin tulis kolom komentar. Ini kita mau ngasih tau nih. Masa like-likenya dikit banget. Yang nonton 300. Yang like cuma berapa ribu gitu misalnya. Ayo coba like lah. Jangan males gitu kan ya. Komen yang rame. Udah dapat manfaat. Jangan salah loh. Jadi kalau temen-temen like. Itu nanti algoritmanya akan dinaikin itu. Video itu akan dinaikin kalau temen-temen like. Benar. Nah setelah di like. Algoritmanya naik. Itu bisa jadi jalan hidayah pada banyak orang. Dan coba berapa yang benar-benar. Setau temen-temen yang temennya. Atau temen-temen sendiri yang masuk Islam. Gara-gara acara ini. Oh kita pengen tau ya. Gue gak rasa keren. Terus gue ngomong kan. Enggak itu berkat Ustadz Felix Shaw. Gue bilang. Jelas bukan karena gue kan. Kadang-kadang gue kan paling pembangkang kan disini. Gak bisa kesempatan. Kontribusinya kan wadahnya. Terus beliau ngomong. Enggak lah. Makan larinya lebih banyak. Gue bilang. Aku ikut menang aja Pak Ustadz. Kalau promotor paling banyak cuan loh. Jangan salah lah. Terus kadang kita pengajian ya. Kita bawa materi. Pengen tau pengen nyamperin apa. Tapi kadang yang justru pengen ditanyain orang kan itu dia gak tau. Kadang yang akan dijawab oleh Ustadz Felix itu. Enggak akan muncul jawaban itu kalau gak muncul pertanyaan itu. Kadang justru kadang yang dinanti-nantiin. Ada yang justru sesi tanya jawabnya. Karena barangkali ada yang terwakili. Minimal Dr. Richard langsung jadi contoh lah sama orang tuanya. Bahwa ya kalau kalian itu males belajar. Nanti kalian jadi kayak gini. Yang lain janjian pakai baju koko putih. Dia sendiri. Memang. Tolong editor. Editin putih ya. Sama wajah-wajahnya. Sama wajah-wajahnya. Song Yong Legs sekarang kayaknya. Song Yong Legs ya. Song Yong Legs. Di episode ini jadi Song Yong Legs. Katanya mereka ada grup WhatsApp bertiga sendiri gak ada tuanya. Soalnya lu sendiri yang dipuji. Kita bertiga banyak dibangki. Iya bener. Dia dapet ini bagus-bagus semua. Iya. Pikirku untuk apa dia dibully lama-lama kan. Akhirnya kami mungkin grup bertiga. Iya. Biar adil ada yang ngebully juga. Yaudah kita baju putih semuanya. Biarin aja dia sendirin bajunya beda. Tapi kok Felix. Aku mau tanya. Selagi koko sudah Islam. Pengalaman lebaran terindah. Apa kok? Lebaran terindah itu selalu setiap tahun sih. Karena lebaran sama istri. Asyiknya. Jadi bukan lebaran. Mungkin kalau istri yang empat lebih indah lagi kok. Itu antara indah dan perang saudara agak tipis ya. Bisa civil war loh. Iya juga sih. Jangan salah loh. Civil war. Iya makanya. Temenku ada temenku nikah sama orang bata ya. Tanpa kemudian kita mendiskreditkan. Ini cuma untuk guyon aja. Terus kemudian aku bilang. Salah langkah lu. Kenapa? Bata itu harusnya penutup. Bukan pembuka. Kalau pembuka itu sudah menutup semua kesempatan yang ada. Iya bener juga sih. Karena kalau terjadi nikah lagi. Perang saudara dia. Maka aku sudah membuka dengan yang baik. Dengan orang Jawa. Sudah membuka dengan baik ya. Tinggal langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya. Kalau belum diracun ya. Jadi kalau pengalamanku. Justru pengalamanku. Kemarin itu kita sempat pengen nyoba untuk puasa di Turki. Kita puasa 18 hari. Bernam sekeluarga. Kemudian pas lebaran. Kita sudah siap-siap. Kita nanya. Kita mau sholat di Ayah Sofia. Sholat di Ayah Sofia jam berapa sih? Jam 7. Jam 7. Akhirnya kita datang lah dari kos-kosan kita ke Ayah Sofia. Sampai sekarang sudah bubar. Terutelan. Terutelan. Jadi akhirnya kita tidak sholat. Akhirnya ada juga gak sholat ya? Iya. Aku gak sholat itu. Sudah berapa kali dalam hidupku ya? Tiga kali kayaknya gue gak sholat dalam hidupku. Kenapa tuh Pak Ustaz? Pertama karena sakit. Karena itu gak bisa sholat it. Yang kedua itu. Kalau gak salah. Waktu itu karena kita perbedaan. Penentuan awal dan akhir Ramadan. Gak ada tempat sholat di kampung waktu itu. Yang ketiga itu ya pas di Istanbul itu. Ada juga ya. Absen-absen lah. Tapi sebenarnya lebih terhormat tidak sholat it. Daripada tidak sholat wajib. Ini ada hukumnya nih? Ada. Hukumnya sholat itu sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi baru tahu Aing. Orang kan sholat setahun sekali. Nah itu dia. Kita pikir wajib ya. Setahun sekali kan wajib. Kami baru-baru tuh baru berpikir. Kami ya kalau masuk itu. Kayaknya cuma sunnah sekali. Sholat it sunnah. Padahal itu sunnah ya? Jadi kalau misalnya kita berhalangan atau apa. Kita gak sholat ini. Kayak gimana lah orang Indonesia ini. Yang sunnah dijadikan wajib. Yang wajib dijadikan sunnah. Banyak kebalik-balik. Itu. Lebih wajibnya yang subuhnya. Kalau kita sholat subuhnya tepat waktu. Berjamaah di masjid. Kata Nabi disebutin. Sepanjang malam. Dianggap sholat terus-menerus. Subuhnya yang wajib. Bukan yang pas maghribnya. Subuh wajib banget. Maghrib juga wajib. Enggak. Lima waktu itu wajib. Lima waktu wajib. Tapi kan subuh itu keutama itu luar biasa. Bahkan disebutin oleh Nabi juga. Untuk membedakan orang itu munafik. Atau orang beriman sejati. Maka lihat subuh sama Isya nya. Tapi kenapa ini masuk akal ya? Iya. Gimana? Berarti kalau sholat lima waktu itu. Justru yang paling kasarnya. Yang taire paling spesial. Itu di subuh. Subuh sama Isya. Dua waktu paling orang gak mau. Terusial. Padahal dua waktu itu orang. Sebelum beraktifitas. Dan sudah beraktifitas gitu kan. Harusnya kan. Masih ada. Pemajaran ya. Pernasionalan lah. Justru yang taire tinggi itu. Ketika. Kita sebelum kerja. Bangun pagi. Dan setelah selesai semuanya. Harusnya gak ada alasan kan. Harusnya. Justru yang gak boleh absen. Itu di subuh sama di Isya. Lima-limanya sih sebenarnya. Karena enaknya doang itu. Lagi enaknya aja. Lagi enak tidur. Lima-limanya bener nih. Lima-limanya. Cuman kan orang pasti ada. Di lapangan ada bolong-bolong. Lepang usah. Benar kan. Justru harusnya gak boleh bolong. Itu di subuh sama Isya. Masuk akal kan gitu. Itu banyak keutamaannya. Tapi benar kata Yongleks. Karena kalau pergi ke luar negeri. Sebenarnya praktis kita cuma. Sholat yang susah itu cuma. Zuhur sama Asar. Karena subuh bisa kita di hotel. Zuhur sama Asar kita selalu sholat di luar. Di jamaah jadi satu. Kalau kita mazhab syafi. Isya nya tinggal di hotel lagi. Berarti justru yang paling mudah itu. Subuh sama Isya. Bagi orang yang pergi ke luar. Kalau lagi safar. Lagi safar. Yang susah cuma. Zuhur sama Asar. Tentu misalnya kita pergi ke Eropa misalnya. Kita muslim pergi ke Eropa. Eropa dikit masjid misalnya. Isya sama maghribnya digabung. Sholat di hotel. Yang susah cuma Zuhur sama Asar. Kadang-kadang kita harus sholat di taman. Kita harus sholat di tangga. Kita harus sholat di gelar mana aja. Dan segala macam. Tapi aku seneng ya. Islam ini tuh agama yang sepanjang hari itu. Kita diajarkan untuk selalu mengingat Tuhan. Sehari lima kali loh. Minimal. Sehari lima kali. Minimal loh. Iya kan kalau di katolik. Mungkin kalau misalnya ada apa-apa. Puji Tuhan. Atau apa ya. Tapi di Islam itu secara otomatis. Lima kali kita harus mengingat Tuhan. Ini otomatis. Seharusnya. Kalau kita mau buat dosa ya. Kita ingat lagi dengan Tuhan. Kita ingat lagi dengan Tuhan. Jadi kan ini. Betul. Padahal itu pembahasan fikih tuh. Iya. Serius. Serius. Jadi itu pembahasan fikih teknis ya. Ulama bilang gini. Apa tanda keberhasilan kita sholat? Di antara sholat dan sholat. Itu kita terhijab atau terhalang dari dosa. Itu kayak dokternya Cata Dibilang. Masuk akal sih sebenarnya. Itu pembahasan fikih tuh. Karena kita ingat terus. Betul. Jadi lebih retirement juga hidupnya. Iya. Jadi gue pernah berimajinasi. Sini Pak Ustaz gitu. Ngeliat temen-temen gue yang sholat. Terus gue tanya gitu. Terus sholat ngapain sih? Wajib lah. Kenapa emang? Biar ya pahala. Biar masuk surga. Terus gue gak masuk nih di kepala gue nih. Kalau sudah kayak gitu lu gak masuk pasti. Gak masuk gue pasti. Karena dia satu rewarding. Kedua pemaknaan sholat itu kalau sesuai dengan rasional. Mau ingat supaya gak berbuat dosa. Berarti itu pas sholat itu dia ngapain ya? Betul. Dia pernah kepikiran gak ya gitu Pak dokter? Pas gue sholat. Sudah sholat aja yang penting biar masuk surga. Jadi sholatnya. Gak ada rasanya. Badan doang gerak. Iya badan doang. Padahal sholat itu ber-effort loh. Dibandingkan dengan yang lain ya. Yang lainnya mungkin buat tanda salib atau apa. Ini kan ber-effort banget. Udu dulu. Siapin sejadah dulu. Nyari tempat. Kalau lagi aktivitas nyari ruangan dulu. Nyari tempat. Qiblat. Belum lagi kan. Dan itu tuh takes time. Iya kalau lagi di tol. Ke res area dulu. Habis itu sholatnya cuman sak sak gitu. Sayang banget. Iya ampun. Tapi aku pengen nambahin itu bagus. Jadi gini. Tahu gak sih sholat itu sebenernya ada. Jadi gini. Hukum sholat. Atau hukum ibadah di dalam Islam. Itu hukum asalnya haram. Hah? Ini gimana lagi nih? Sampai diperbolehkan oleh Allah. Kaidahnya. Kaidah. Kaidah usulnya. Gimana coba Pak Ustaz ulang. Jadi kaidahnya. Jadi semua ibadah itu haram. Sampai diperbolehkan Allah. Sampai ada perintah. Sampai ada perintah. Artinya. Coba bayangin ya. Dulu orang kalau mau minta sesuatu. Di zaman para nabi. Dia harus minta kepada nabinya. Nabinya yang minta ke Allah. Jadi harus ada perantaranya. Sampai orang-orang muslim. Karena masalahnya terlalu banyak. Dia dikasih bypass. Jadi orang zaman dulu ya. Dikasih sholat lima waktu tuh. Bersyukur. Malah seneng banget. Karena mereka langsung dikasih. Oh kebalik nih. Malah kebalik. Dikasih izin. Dikasih izin. Karena kita gak boleh. Sholat out of nowhere. Gak ada perintah. Gak boleh tuh. Dulunya gak boleh. Tapi kita dikasih izin. Dulunya punya keinginan. Nyari dulu nabi ya. Dimana sekarang tinggal ambil wudu. Ya Allah. Dan kebiasaan kita. Oh kalau. Oh gitu. Karena mereka seneng banget. Jadi bukan reward and punishment. Nah kerennya kita itu adalah apa. Kita tuh selalu dikasih kisi-kisi. Kita gak pake. Padahal ini sebenernya pembahasannya bukan ini. Ini jadi episode Ramadan lagi nih kita nih. Kalau kerenis. Karena kerenis. Jadi banyak ya. Penginginan bertanyanya masih tinggi soal. Saya tinggal di Bogor. Dimana itu memang kebanyakan keluarga papi yang emang Chinese. Apalagi Suria Kencana ya. Iya Suria Kencana ya. Iya Suria Kencana itu pusat orang Chinese di Bogor. Jadi memang sejauh ini. Juga termasuk lebih rame. Kalau kumpul. Kalau lagi imlek sebetulnya. Tapi kalau kayak Ramadan. Ada saudaranya dari keluarga mama, ibu. Itu memang. Tapi kan harus mudik. Di Losari. Udah perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat. Udah masuk ke Losari. Dan biasanya kadang udah terbiasa tinggal di kota. Gak melulu suka untuk adaptasi lagi kan. Di sana. Tapi yang paling diingat ya. Seneng kumpul sama keluarga aja. Masa saudara. Meskipun kadang beda sendiri. Dulu diterakin. Woy Cina. Cina. Itu juga. Tapi ya. Sekarang gak ada yang terken Cina ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya Allah. Cuman ada yang paling diingat. Memang. Pernah waktu itu sebetulnya ulang tahun. Tapi lagi bertepatan dengan lebaran. Jadi semua keluarga dari pihak yang manapun dateng ya. Tapi masih kecil. Jadi kayak dikasih kado aja terus. Tapi gak sholat bareng gitu. Sholat juga gak. Masih kecil. Itu memahagiakan ya. Ya seneng sih. Yang paling diingat. Yang paling di garis bawah ini. Memang. Seneng kumpul. Amalannya Nabi Ibrahim AS itu juga kan. Beliau sendiri itu jangan kan kumpul. Beliau kalau makan itu gak mau sendiri. Nabi Ibrahim. Kalau udah ada makanan depan mata. Nyari orang dulu. Sini ikut sini temenin saya makan. Itu ada berkanya. Rame-rame makmur ya. Dan makna silaturahmi itu kalau. Terlepas bahasan dari sudut pandang bahasa ya. Silah artinya adalah menyambung. Rahim ya kasih sayang. Tapi sebetulnya. Lebih wajib silaturahmi itu. Bukan cuma kita baik ke orang yang baik ke kita. Tapi juga menyambung dari silaturahmi. Kepada orang yang justru sudah memutuskannya kepada kita. Ini untuk dokter Richard ya. Waduh. Kalau lo kok. Apa nih? Pengalaman lebaran. Yang paling indah waktu era-era kecil gitu. Karena kan tinggal di kampung. Bukan di kampung. Tinggal di gang. Di Jakarta Pusat. Ya yang gue inget ya. Kalau lebaran itu berarti gue bakal nanggok nih. Istilah yang gue waktu itu episode awal gue bilang. Yang kita ke rumah-rumah orang salim-salim kasih ceban 5 ribu. Ini dapet duit ya? Dapet duit. Sama kayak sinci ya ya? Nah dikumpulin duitnya beli pistol omega. Tempat tembakan. Sekarang punya ngasih dong kalau sekarang di kampung loh. Culture-nya kayaknya udah mulai ilang nih Pak Ustadz. Udah mulai luntur sedikit-sedikit. Kayak salah satu culture yang ilang tuh gue inget di era kecil. Itu kalau 17 Agustus kita masuk-masangin bendera. Kedalam benang. Ada lomba. Sekarang udah mulai luntur tuh culture-culture itu tuh. Semuanya kira digital nih. Kalau di Palemen dulu pawai dok. Di Jakarta juga ada pawai. Sekarang gak ada lagi pawai. Tapi aku juga sudah ini ya gak begitu kedengaran lagi. Kalau dulu kan setiap pagi ya. Ada orang keliling kan kayak gitu punya. Saur. Bangunin saur. Agak bertinggalnya di daerah ke gini. Di apartemen itu gak kedengeran. Ya iya juga sih. Lu pindah ke rumah gue sama gambar. Di pecatakan negara Pak Dokter. Emang suruh kan ada. Kan di Suka Mulianya masih ada kok. Masuk ke dalam gang. Kira yang suruh kannya ada. Bisa ditawur orang Cina. Enggak. Cap Gome itu daerah. Iya. Cap Gome kan malah disana. Bener. Pengalaman lebaran dirimu dong. Gue. Pasti gak belum ada pengalaman di lebaran. Gak ada tapi. Lebaran terindah tahun lalu ya. Karena covid kan. Jadi libur. Oh yang pas covid. Pas covid libur. Selama ini kan kalau lebaran itu. Aku selalu ke luar negeri. Atau kemana gitu. Karena kan. Di Palembang kan. Agak susah. Agak suram ya. Kayak gitu ya. Mau cari makan aja susah gitu. Paling destinasi terbaik. Oh tutup semua soalnya. Destinasi terbaik Bali. Destinasi terbaik Bali. Atau Eropa. Atau luar negeri ya. Tapi kemarin karena pandemi. Gak bisa berangkat. Ternyata kumpul dengan anak-anak. Gak ngapa-ngapain. Itu indah banget. Kumpul main dengan anak-anak. Dan bulan ini juga kan padat banget aku kan. Terutama download ini kan. Jadi aku ngomong dengan anak-anak. Lebaran tahun ini kita di rumah saja. Dan abis ini aku pulang ke rumah. Libur. Hibernasi. Itu sama. Karena aku gak seperti dokter. Gak seperti kodenis. Aku tuh. Karena aku gak suka rame kalau aku. Bukan berarti Nabi Ibrahimnya salah ya. Cuma akunya sih. Aku tuh gak suka rame. Gak sesuai aja. Gak masuk ya. Istriku sukanya rame-rame. Makanya ketika aku lebaran. Aku pengen sama anakku. Sama istriku aja udah. Biasanya orang-orang kayak gitu. Sudah jenuh. Biasanya orang kayak gitu orang Cina sebenernya. Istriku bilang gitu. Pas kita pulang kampung tau gak. Istriku bilang. Abi jalan-jalan yuk. Gak usah. Ngapain jalan-jalan. Gak apa-apa kita jalan-jalan aja. Itu kita debat tuh setengah jam. Jalan-jalan. Akhirnya aku bilang. Boleh tapi batasin ya rumahnya. Males gak sih Pak Ustadz. Bahasa-bahasa saudara males ya. Itu dia. Aku males banget. Benar. Aku males mengunjungi. Iya kan bener kan. Foto mumpung ada Ustadz. Kita nih foto timer-nya 10 detik. Mager banget ya. 10 detik sejauh ya. Iya. Aduh. Lu pada jadi public figure ngalamin. Mumpung ada Young Lake nih. Iya foto. Sudah gitu ada sponsorship-nya lagi ya. Ada promotor-nya. Eh ini. Dia pengumuman ini ada Ustadz. Lu ngapain pengumuman. Terus dia punya jualan kecil. Taya UMKM. Foto inat. Yoi bantuin saudara. Lu bayangin Lex. Lu bayangin. Gue pas ke taman safari. Foto sama gajah aja 15 ribu. Iya kan. Kita mbak gratis ya. Sama gue menilat 17,5 lah. Ditarifin. Kan gajah aja 15 ribu. Kasih makan tambah lagi. Betul juga ya. Sudah aku fotonya gratis. Gak dikasih makan lagi. Iya kan. Oh parah. Eh tapi program ini pasti bermanfaat ya. Untuk orang-orang pasti bermanfaat ya. Aku ngerasa. Tetap walaupun entah berapapun viewersnya. Aku ngerasa ini adalah salah satu karyaku terbaik. Dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi disini aku pengen tanya manfaat untuk diri kita masing-masing dulu. Sebelum ke situ gue mau nambahin sedikit nih. Pak dokter tau gak kalau yang kita bahas tadi view. Sebenernya itu di lapangan itu minimal kali 5. Iya. Kan nontonnya bareng. Minimal kali 5, kali 3. Ah benar. Satu nonton bareng. Kedua ada banyak yang download. Terus dia gak ke hitung view. Potong-potongin juga. Dan potong-potongan segala macam. Itu minimal kali 5. Ada ilmunya itu dari Youtube. Kita kan pernah sekolah di Youtube dulu. Aku sih gak ada masalah sih. Tapi aku ngerasa semua yang aku tampilin ini daging sih. Ini kita gak ngasih tulang. Kita gak ngasih. Kita kasih daging semuanya. Dan gue ngerasa kalau lu nonton dari awal sampai akhir. Kayak akan merubah persepsi lu tentang Islam. Dan pasti belajar sesuatu deh. Pasti. Lanjut manfaatnya. Manfaat lu. Ustaz Felix dulu. Ustaz Felix dulu ya. Sesuai promternya. Sesuai promter. Sesuai promter. Oke. Karena aku tuh menghabiskan hidupku di dalam Islam. Untuk berdakwah. Maka acara ini jelas membuka cakrawal aku dalam berdakwah. Artinya aku jadi punya pertanyaan-pertanyaan. Seperti aku bilang sama dokter ya. Aku tuh jelasin selama ini tentang hari kiamat. Gak ada yang protes sama sekali. Gak ada sama sekali. Ya kan. Sama dokter Richard protes. Dan jadi yang paling banyak viewersnya. Setidaknya aku harus. Oh berarti selama ini aku tuh gak ada tantangan ya. Jelasin yang memiliki kiamat. Karena gak jelasin ini tempat orang yang udah Islam gitu kan. Itu dia. Jadi aku lebih memahami. Karena kerjaanku kan dakwah. Maka aku lebih memahami. Dan aku lebih cari cara untuk sesuatu. Jadi aku lebih paham. Nah itu adalah. Itu yang paling besar sih menurutku manfaat. Daripada download bagi aku secara pribadi. Oh berarti orang itu takut nanya ya Pak Ustaz ya. Berarti pada mereka gak pikir. Mereka mungkin kepikiran. Cuma kalau pertanyaannya. Pertanyaan yang rasional kayak gitu. Itu kan nanyanya serem Pak Ustaz. Secara psikologisnya. Kenapa mereka itu gak suka dengan gue. Dokter Richard batu. Keras kepala. Nanti ada. Dokter Richard itu katanya kan. Apa ya pokoknya. Bisa banget dibilangin dia. Kok gak kenapa. Gue kasih tau secara psikologis. Karena mereka itu takut ditanya. Mereka itu takut Ustaz Felix Yow gak bisa jawab. Mereka takut Islam gak bisa jawab. Padahal. Aku gak sedikitpun meragukan. Islam bisa jawab. Dan Ustaz Felix Yow bisa jawab. Kalian meragukan diri kalian sendiri. Dan kalian meragukan agama kalian sendiri. Kalau kalian gak ragu. Kalian pasti akan seneng. Wah gila pertanyaannya ini mind-blowing banget. Ada yang seneng. Makanya itu dia. Yang masuk akal itu sedikit orang. Gue sampai ngomong ya. Dan Ustaz Felix Yow ya. Kita kalau podcast ya. Paling enak itu pergi ke tempat yang gak ada isi. Lu kalau diajak pergi ke tempat. Sorry ya. Maaf ya. Acak TV yang gosip-gosip gitu. Pertanyaannya kan remeh-temeh banget bro. Asli. 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 Kenapa putus sama dia. Waktu gak berkembang kan. Asli. Coba kalau lu dateng ya. Ketemu dengan Najwa Siap. Ketemu dengan Najwa Siap. Wah enak tuh. Lu kan ngeluarin the best lu. Nah gitu sih sebenernya. Najwa Siap yang nanya kita. Iya. Bagus tuh. Iya kan. Kita kan akan ngeluarkan kayak ilmu terbaik kita. Pasti. Panyain juga yang berkualitas. Pernah dok. Aku sih seneng. Aku seneng. Aku malah gak suka datang ke podcast yang gak ada kualitas ya. Kadang-kadang itu viewers ya. Dia bilang gitu padahal dia sering. Iya. Tapi lucu banget sih. Tahan kan diri di dunia entertainment kayak gitu. Salah satu proses manusia udah tinggi itu dia sadar gitu. Ya tadi kan sadar. Abis ngomong set. Langsung-langsung. Itu lucu banget sih. Padahal. Membuli diri sendiri sebelum dibuli orang. Iya bener. Tapi kalian gak usah takut. Islam dan Ustadz Felix-nya pasti bisa jawab apa-apa pertanyaanku. Oke berarti manfaatnya buat Pak Ustadz Felix tadi itu membuka cakrawalah baru. Dan kemampuan dia juga kelihatan jadinya. Jadi next level kan gitu. Karena ditanya-tanya susah kan. Tanda yang nulis Ramadan tahun ini mirip Ustadz Felix. Ada yang komen gitu. Yang temen gue ini kan. Yang temen gue Pak Ustadz bilang. Eh ternyata Ustadz Felix gak radikal ya dalam hati gue. Lu temenan sama gue masih kemakan branding juga. Begitu kan. Emang itu tuh bahayanya. Kalau framing tuh bisa sekuat itu branding. Bahaya banget. Jadi yang Pak sudut pandangnya gak cuman sudut pandang Islam di pandangan mereka aja. Setiap individu aja. Ternyata yang ngelag begini. Itu dari awal ketemu yang ngelag sih. Dari awal ketemu yang ngelag sih aku gak expect yang ngelag tuh kayak begini. Aku sendiri juga gitu kan. Sama kita kok berarti. Kalau aku sudah expect. Kalau gue di tengah-tengah. Karena gue punya prinsip. Karena di dunia itu. Pokoknya apapun yang gue liat. Sama gue denger. Gak bakal gue percaya. Sampai kita mulai langsung. Iya. Soalnya ini kamera dengan ini. Wah jauh banget bos. Jauh banget. Beda. Bener kan ternyata. Pas gue dega-dega. Pas pertama kali kita ketemu di bawah tuh. Ah. Itu saya dugaan. Untung lo gak tau. Soalnya kalau lo tau bisa jadi lo gak mau ikut acara ini. Tau gak. Tau gak. Banyak orang yang di grupku. Di grup-grup para. Akhi-akhi ini. Ikhwan-ikhwan ini. Yang ngaji-ngaji ini. Semua bilang gini. Aduh. Udah banyak nyaksiin download. Aduh. Gue hatersnya Yongles lagi dulu. Gue pernah bully dia lagi dulu. Banyak yang minta maaf Pak Ustad. Ini masukan juga buat Pak Ustadz Felix Yau. Sama Pak Ustadz Deni Slim. Jadi. Bahwa hal personal. Yang. Contohnya seperti. Salah satunya gue pengen ketemu. Ustadz Felix Yau itu karena apa? Karena dia nakama. Karena dia suka One Piece. Itu salah satu variabelnya gitu. Jadi. Jadi dia ngomong di awal. Next. Kalau misalnya ada film favorit. Atau musik favorit. Yang ini. Yang suka. Memang kasih tau aja di da'wah Pak Ustadz. Jadi. Itu bisa bikin orang dateng. Pemersatu ya. Pemersatu salah satunya. Kalau ngetan pemersatu umat ya. Pemersatu bangsanya nakama. Oke lanjut. Kodanis. Kalau merfaat kodanis. Kodanis download. Wah secara pribadi mah. Alhamdulillah ya. Kalau nginget dulu. Ya Allah. Salahnya banyak. Eh. Bukannya layak dimatiin sama Allah. Eh malah diizinin ketemu para guru. Orang-orang hebat yang lainnya. Bisa ngubah sudut pandang lain. Karena memang jujur sejauh ini. Lebih seringnya tuh. Menjana sumber. Tapi sekarang diminta untuk mewakili orang. Untuk bertanya. Belajar lagi banget. Apalagi yang menjemput hidayah. Ketemunya bahkan dengan orang yang bahkan. Di amplopin kan. Yang bahkan emang gak niat untuk. Belum niat untuk berubah. Tapi ya udah. Alhamdulillah. Ketua banyak macam orang. Yang penting. Ya udahlah jadi ladang amal. Belajar jadi host ya. Ya ya ya. Ya lucu kan. Berarti lebih pesatnya. Sejatinya kan. Ini acara baru suksesnya kan. Bukan ketiga banyak viewer sejatinya. Tapi ketika bisa jadi jalan yang bicara. Dan yang mendengarkan tambah deket sama Allah. Bicara di istiqlal sama di mushollah al-ikhlas. Bicara di mabesteni atau di markasansi. Tetap aja yang nilainya Allah juga. Tapi lu tuh gak. Dari awal gue setting acara ini ya. Misalnya dalam banget. Dari awal gue setting acara ini ya. Gue prediksi meledak itu sebenernya acara Ustadz Denny Slim. Tapi. Ketuker. Tau gak? Nah ini pelajaran untuk kalian semua ya. Kenapa? Karena menurutku di Ustadz Denny Slim. Itu kalian akan dapet hidayahnya itu jauh lebih banyak daripada kami. Kami tuh dapet logika. Kita mau pelawar. Pelawar ya. Kita mau iya. Kita liar. Dia ilmunya dapet banget. Jadi dapet hidayah dapet banget. Tapi sekali lagi. Nah ini ilmu untuk Pak Ustadz Felix Siawe ini ya. Di dalam dunia entertainment kita nonton kayak gini pun ya. Kalau gak ada ketawa ke tiwinya. Daging semua. Gak ada yang nonton Pak Ustadz. Iya bener. Gak ada yang nonton. Sampai lu capek lah bikin pausiak gitu. Kita pedah Al-Quran ini ya. Pertama ini. Gak ada yang nonton. Tapi kalau kita datengin. Maaf ya. Kalau kita datengin yang lagi kasus. Yang lagi masalah. Itu viewersnya banyak. Jadi emang harus belajar sampai ketawa emang. Emang harus belajar sampai ketawa. Berarti kalau Denny harus berkasus maksudnya gitu. Parah loh. Pertanyaannya mancing terus kan. Tapi waktu aku masuk di Ria Puspita. Kan itu kan berbeda. Karena aku memberikan warna kan. Memberikan kontra disitu kan. Jadi kayak aku gak percaya. Aku gini. Dan justru orang suka. Dia bilang kalau Jin takut sama Dr. Richard. Malah katanya. Bukan Dr. Richardnya takut sama Jin. Jadi kadang-kadang kita juga susah. Buat acara itu yang bener-bener 100% berkualitas. Karena kita dituntut untuk menggabungkan antara kualitas. Dan juga kayak entertainment jadiin satu. Video yang paling banyak view di Youtube kan malah tau gak apa. Baby Shark. Video rekor terbanyak sampai. Miliaran itu. Wah. Baby Shark. Makanya kan kita bicara pas seni. Gimana menggabungkan antara kebenaran sama keindahan. Itu tugasnya. Tugasnya orang kreatif tuh itu. Tugas seni man sih. Kita coba menggabungkan keduanya. Dan meminimalisir yang hal-hal yang jelek. Itu sulit banget sih sebenernya. Ya nanti tugasmu. Tugas Dr. Richard kan liar. Tugasmu ngerem. Kau gak bugas juga. Ya sekarang buritnya nih. Yang like silahkan. Nah manfaat. Sebelum manfaat lo lalu gue mau cerita sedikit nih. Jadi gue pernah di Surabaya. Lagi jalan di acara exhibition of faith. Itu tau-tau ada. Gue dipanggil orang. Bang. Panggil terus gue datang. Terus dia bilang. Dia terima kasih banget sama gue. Karena dia bilang. Salah satu podcastnya ngerubah hidup dia. Terus gue. Tanpa banyak kata-kata. Gue dikasih mod faith. Itu yang special edition dan custom. Itu harganya 38 juta. Gue dikasih. Kenapa nih manfaatnya apa? Buat gue tuh buat hidup lo apa? Jadi dia pernah dicancangin sama keluarga Chinese-nya. Dia kan Chinese Surabaya. Yici jualan kapas. Jualan kapas faith. Ternyata dia buktiin. Sampai dia bisa beli rumah. Beli mobil terus berhasil. Ini poinnya adalah. Itu di salah satu podcast. Nah. Manfaat buat gue di acara download. Gue gak pernah. Ada kebaikan atau niat gue yang gue gak pernah tau tuh. Bisa sampe ke orang dan. Kalo bisa gue jangan sampe tau. Gue pengennya kayak gitu. Karena kalo tau jadi apa. Ngeri sombong gitu. Gak mau gitu. Nah manfaat download itu ada. Gimana ya? Akhirnya. Dari awal kan gue udah bilang ke Dr. Richard. Tujuan gue ikut download. Karena di Indonesia. Mayortas masyarakat muslim. Gue pengen bantu mereka. Supaya jadi rasional gitu. Supaya jadi. Karena menurut gue. Gue banyak kenal temen-temen muslim yang indah. Yang rasional. Itu. Jalanin Islamnya. The best banget. Iya. Nah gue pengen ngebantu mereka ke arah sana gitu. Dan ngebantu gue juga lebih tepatnya. Kalo downloadin. Dengan komen-komen itu. Walaupun sebenernya gue udah tau gitu. Pasti dampaknya bakal kayak gitu. Karena akhirnya disini gue harus. Tebel juga sih Pak Ustadz. Eh Pak Dokter. Kenapa? Gue ngeluarin asli gue. Sebenernya gue ngeluarin. Gue true identity baru disini ya? Baru disini. Ya karena 30 episode orang jadi ketahuan kan. Iya bener. Kalo sekali-sekali kan gak ketahuan. Tapi aku milih dia itu karena aku sudah tau loh. Dari tim itu kita sudah. Apa itu namanya? Profiling ya. Kan profiling kemarin kan pertama coki kan. Terus abis coki gak bisa kan. Kita ada beberapa profiling kan. Tujuan kedua kita kan ke young next. Gak bisa apa gak mau? Ya dua-duanya lah. Gak berkenan lah. Kita ke young next kadang kita tau bahwa. Dia istrinya Islam. Terus yang kedua orangnya rasional. Kontroversi. Cerdas. Berani bertanya. Kritis. Dan dia jarang di Youtube. Jadi orang tuh gak banyak tau cara pandang dia. Gumpet-gumpet. Akhirnya ketahuan nih sekarang. Makanya. Karena dia jarang banget diwancara di Youtube kayak gitu punya. Untuk dapet insight dia panjang. Dan aku banyak baca. Itu tadi. Untunglah coki gak mau gitu. Baca gak sih? Ada-ada. Aku banyak. Aku baca. Di setiap video tuh selalu ada gitu. Kalau gak kita gak tau young next kayak apa. Ya itulah manfaatnya channel lo. Makasih. Udah lu gak bisa lagi berpura-pura dong. Iya. Gak apa-apa. Jadi harus diterusin. Abis ini kayaknya dia langsung dipanggil di Matanah Jua kayak. Wah. Gak memang. Jadi sebenernya dari dulu itu kan. Kalau kita ngomongin kontroversi ya. Kontroversi kan sebenernya menyatakan kebenaran. Yang tabu dibicarakan gitu. Ya. Sebenernya gue dari dulu kayak gini. Gue ngasih tau kebenaran di lapangan. Yang orang lain gak berani ngangkat. Karena kalau diangkat takut. Kontroversi. Iya takut kontroversi. Ya ini kan. Ini kan sudah siap lah orang-orangnya ya. Harusnya ke depannya gue akan lebih banyak mengangkat kebenaran lagi. Wee. Astaga Allah. Pak Giyai. Caranya lah menjadi Ustadz ya. Aduh. Aduh. Mudah-mudahan deh kalau gini. Mudah-mudahan. Nah ini juga nih. Salah satunya. Gue juga banyak belajar banget tentang Islam. Contoh hal simpel yang merubah. Makna yang sangat besar ya contoh. Kalau gue gak ikut download. Gue gak tau kalau Ustadz artinya guru. Karena masuk akal dalam kehidupan sehari-hari. Ngapain gue tiba-tiba nyari arti kata Pak Ustadz gitu. Dan ternyata banyak orang gak tau loh. Kalau Ustadz itu artinya guru. Terus gue bilang ke temen gue. Ini kalau lo jadi guru nih misalnya. Lo guru olahraga. Di Arab. Lo bakal dia panggil Pak Ustadz. Gak bilang gitu. Oh gitu jadi bukan agama. Bukan. Nah itu gue tau dari download. Itu jadi merubah makna yang besar loh. Iya betul. Dan kita juga. Aku bangga kita ngajarin bagaimana cara memilih guru. Ada episode-nya itu ya. Kalian silahkan yang kelewat silahkan nonton balik ya. Karena itu penting banget cara milih guru. Jangan sampe milih guru yang sesat. Ntar lagi kita ditanya. Oh ada ujiannya ini. Nah sekarang ganti ya nih. Buat Dr. Richard. Manfaat secara download ini apa? Sama tambahan deh. Pandangan kalian sebelum dan setelah acara download. Tentang Islamnya. Oh aku akan jawab itu sekaligus. Yang pertama manfaatku adalah dari gara-gara download ini. Aku baca Al-Quran. Luan biasa. Alhamdulillah. Tadi aku sudah sebut kan. Banyak aku benar-benar baca kan. Entah baca baru halaman pertama atau apa ya. Atis baca dulu lah udah mulai. Atis aku baca ya. Kalau aku gak di download mungkin gak maksaku untuk membaca ya. Yang kedua. Aku yang katanya batu, ngeyel, keras kepala. Aja. Ya percayalah. Aku dibandingkan dengan jutaan manusia di Indonesia ini. Aku pasti salah satu ranking atas yang keras kepala. Meskipun aku yakin. Top 10 lah top 10. Di atas gue masih banyak yang lebih keras kepala. Iya ya ya. Ya nomor 7 apa dokter nomor 7 lah. Tapi aku yakin aku masih masuk lah di list deratas lah. Iya top 10 bener. Top 10 masuk. Ya aku aja bisa merubah pandanganku tentang Islam. Apalagi kalian semua kalau nonton ini dari awal sampai akhir. Pasti akan berubah semua. Jadi gak usah repot-repot bagi kalian semua. Pengen ngasih tau Islam kayak gimana. Kalian suruh orang itu nonton dari episode 1 sampai 10. Aku yang batu aja bisa berubah. Cara pikirku. Apalagi kalian keluar kesana. Itu benar-benar. Luar biasa. Manfaat. Masya Allah. Dari wangilek tadi gimana tentang Islam. Sebelum dan ini. Berarti total. Istrinya muslim. Iya kan padahal. Akunya is. Tadi lu dong. Jadi gini. Start bulan. Setelah dipikir-pikir. Hampir 60 sampai 70 jam kita belajar Islam. Iya bener. Mungkin orang lain gak ada yang sebanyak se-intensi nih belajar Islam. Jadi mulai mengerti dan mulai memahami. Kalau ternyata. Ini tuh barang canggih nih sebenernya. Sesuai dengan yang kita sepakatin ya. Cuma tapi tetep ada satu pertanyaan lagi. Kayak masih belum terjawab gitu. Dan mungkin kita bahas di season 2. Bakal lebih seru itu. Tahun depan ya. Eh banyak loh. Judulnya bukan download install ya. Kalau gak install. Upgrade OS. Iya upgrade. Nah jadi. Manfaat download. Yang paling signifikan. Adalah belajar Islam. Jauh lebih ke esensi. Ini yang gak pernah terjadwalkan di schedule gue gitu loh. Jadi begitu tau teknis. Terus nyari persamaan gitu. Kalau perbedaan udah pasti beda gitu. Sama agama lain udah pasti beda. Namanya aja udah beda. Tapi kalau cari persamaan makin. Makin jelas lah intinya. Yang lu tadi pertanyaan lu yang gak atas jawab tadi. Nanti aja. Kalau nanti. Banyak loh bahasan kita. Penistaan agama aja belum kita bahas. Belum banyak. Kita bahas cuma tipis-tipis kok. Gak langsung in depth. Walaupun orang bilang daging semua. Itu baru tipis. Iya. Masih banyak. Kasih kalau kita bahas surga dan neraka lagi. Masih bisa 2 jam lagi. Surga dan neraka itu aku masih belum tanya kayak. Sedekah yang berapa yang masuk surga. Padahal udah 2 jam ya. Itu udah 2 jam ya. Misalnya sedekah 1 juta. Aku 100 juta. Aku di lantai ke berapa nih surga. Aku belum tanya loh. Jawabannya di. Kata elokas. Lu baru 100 juta. Gue 100 miliar. Gue lantai berapa? 70. Dan aku nanya kayak gitu tuh. Karena. Da'wah ini. Baru jadi suksesnya. Bukan ketika justru kaminya yang dipuji. Tapi ketika Islam yang jadi baik di hadapan Allah. Betul. Ternyata. Berarti sesuai dengan tujuan kalian ya. Kalau kita yang dipuji. Malah kita yang problematik. Aduh. Karena kita jadi mengenalkan diri kita sendiri. Bukan mengenalkan Allah. Iya. Oke. Populeritas cuma alat aja buat ngenalin Allah. Oke. Mumpung ada yang denger. Mumpung masing-masing punya segmentasi follower masing-masing. Kisih-kisihnya tuh ya sedikit. Gara-gara nonton episode yang cara memilih guru. Gue jadi kepikiran gitu. Dalam artian. Kalau sumber kebenaran turun. Nah jadi materi lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kepikiran nih harus ditanya. Masih ada setengah jam kita. Kalau sumber kebenaran turun langsung ke Nabi Muhammad. Berarti kan Nabi Muhammad layar satu. Iya. Yang keduanya. Lo jelas dong. Itu benar. A1 nih. Benar. Dari A1 nih. Kalau di politik namanya dari A1. Di Muhadis ada tingkatannya. 13 tingkatan. Nah tuh kan makanya jadi. Nah ketika. Berarti Islam yang turun ke dia. Kebenaran itu. Dia pada hakiki lah. Namanya gitu. Benar. Bahkan di tingkat 0 Rosul. Nah. Tingkat 1 itu para sahabat. Oh berarti gini. Oke. Yang ketemu sama para. Rosul tingkat 0. Source code. Iya sumbernya nih sumber. Para sahabat 1. Terus. Kalau misalnya gue jadi Islam nih ya. Gue gak akan mau. Nyari sumber lain. Kalau gak dari tempat 0 nya gitu. Dalam artian gue gak mau. Ngeliat Islam dari yang interpretasi orang. Betul. Jadi gara-gara interpretasi orang nih. Misalnya si A ngajarin. Gini-gini. Terus gue gak ikutin dia. Gue dianggap kayak Islam. Ih ya kali. Siapa yang lau. Misalnya gitu tuh. Ngerti kan maksudnya? Gue akan cari sumber. Ini belum. Pakai masih panjang nih. Sisa 2. Luar biasa ya leg. Luar biasa. Karena gitu Pak. Saya kasihin temen-temen gitu. Udah jadi kiai loh. Iya betul. Gak di luar sana banyak muslim. Yang hanya sekedar masih ngikutin kata guru. Kata guru. Adap ke guru bener bagus. Tapi kadang ya. Ya ada oknum. Nah itu dia oknum. Yang dia gak nyambung ke sumber si source yang ke nol itu tadi. Yang kalau sampai itu salah diikuti. Apun ten lah. Ajaran sesat kayak. Batu ponari. Masih ada yang percaya. Itu ya Pak. Jadi ponari. Gue usah jauh-jauh bro. Kemarin udah buka. Udah lebaran. Oh iya. Ada yang kemarin. Beredar video. Ditanya. Udah lebaran. Aku gak pukul ke sumber. Aku telpon langsung Allah. Hari ini tangan berapa nih? Hari ini tangan berapa nih? Tangan lima ya? Tangan lima. Tangan lima ada yang bilang. Dia telpon Allah langsung. Lo sudah nengen. Tangan lupa di dia. Tangan enam. Dia telpon. Dia di mana tuh namanya. Di kota mana ya? Di Jawa. Jawa. Dia ngomong. Dia telepon Allah. Kata Allah katanya. Saat ini lebarannya katanya. Jadi langsung lebaran. Shalat it. Itu dia ngomong. Bercaya apa serius sih? Gak. Masyarakatnya shalat semua. Cerinya dia ngomong serius. Nah setelah itu kan. Kalau ada video-video kayak gitu. Aku seneng. Kenapa? Aku mencari kelucuan lewat komen. Mbah bagi dong mbah. Gue mau curhat sama Tuhan. Aku cek. Minta nomornya nanti aku cari. Diget contact nama isu. Minta nomornya dong. Gak. Tapi ada yang kritis juga. Mbah. Tutorial dong mbah. Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Indonesia atau Jawa. Atau Arab. Menurut gue. Itu udah lumayan gila ya. Dia telepon Allah gitu ya. Betul. Cuman yang tingkat kegilaan lebih serius tuh. Ada yang ikut. Nah itu ada alasannya. Itu bener. Kalau itu ada alasannya. Gimana nih? Gak nonton download ya? Gak nyampe nih. Asli. Kenapa? Karena dia Tuhan Tanah. Dan dia orang baik. Kalau gak salah ya. Orang baik. Eh baik kan belum. Yang sering kasih tanah. Masyarakat tinggal disitu. Iya benar sih. Seseorang bagi. Menurut gue tanya sih kalau gue juga sih. Ikut boss aja. Ya ikut buat. Ikut boss. Iya karena tadi. Kenapa masih banyak yang ikut? Karena belum nonton download. Kalau nonton download. Insya Allah jadi baik tuh. Atau karena dikasih bansu sekali mereka. Dokter. Ini acara nih. Cuan gak nih apa? Jualan agama nih. Buat acara ini. Karena kalau kita lihat meja kosong. Gak ada ketupat-ketupatnya. Iya. Kita jadi apa ini penghematan atau apa nih? Jujur ya. Jujur ya. Untungnya gede banget. Wah. Sangat gede banget. Gak tau aku berapa ya untungnya. Ditahan ya. Oh rugi 3 juta. Oh rugi. Rugi 3 juta. Jadi dari revenue-nya sama kosnya itu rugi 3 juta. Nah sebenernya ini aku pengen jelasin kayak gini ya. Mungkin bagi kalian semua ngeliat paling banyak yang ngomong lah. Ini dokter Richard kan yang penting cuan. Yang penting cuan. Aku inget banget kata-kata Pak Ustadz Felixnya waktu ketemu dengan aku dan belajar ya. Abis itu dia ngomong ya. Kita tuh diuji fitnah kita itu dengan apa yang kita lakukan ya. Bener. Aku tuh sedih kadang-kadang sih. Entah mereka goblok atau apa. Aku gak tau ya. Emang belum pernah lihat ada youtuber punya Roll Royce? Iya juga sih. Itu usah gak dapet gak dapet. Ada setelah itu ditangkep. Beda dong. Iya kan? Beda dong. Iya kan? Beda. Makanya aku ngomong. Pendapatan dari Youtube lah gitu. Aku pamer itu kadang-kadang capek. Aku pamer rumah. Aku pamer mobil gitu. Makanya. Aku pengen tunjukin kan. Bahwa sebenernya aku sudah lepas dari finansial gitu. Sudah beres disitu. Sudah beres disitu. Iya gak dapet apa-apa. Mungkin mereka semua yang paling tau. Studio ku ini ada di apartemen mewah di kuningan. Yang sewanya aja tuh gak bakal balik. Tapi kalau ditanya untung apa. Aku gak pernah hitung untung dan rugi. Sudah pasti rugi. Sudah pasti. Dari awal bikin acara pun aku sudah tau juga bakal rugi ya gitu. Tapi aku pikir ini adalah kos aku belajar. Iya. Sebenernya untung kita sekolah. Ya untung makanya gue gila. Untung gede pagi gue. Untung gede. Tapi bukan berupa uang. Untungannya. Betul lah. Dan gak hari ini. Ya. Untung apa aku bisa belajar dari kedua ustad ini. Lu lebih untung lagi yang bisa nebeng gue yang belajar. Yang paling untung selek. Yang paling untung gue. Paling untung pokoknya. Bayangin. 2014 jadi musuh masyarakat dia. 2014 kan. Sampai 2024. 10 tahun dia jadi musuh masyarakat. Ini dibersihkan coba. Lebeng yang paling kayanya doang. Iya bener. Dia gak pernah ke sekolah. Terakhir-terakhir nyontek. Kalau kita punya temen ya. Temen bukan dikenalan ya. Kalau kita punya temen orang kaya dan benar deket. Kita masing-masing. Kita bodoh berarti. Betul. Kan temen gue orang-orang pinter. Bener. Ligunya harus pinter dong. Bener. Iya lah. Makanya gue pikir ya. Acara ini. Makanya banyak orang tuh. Susah bikin acara. Karena memang biayanya gede. Biayanya gede dan belum tentu juga diminatin sih. Makanya kita menurut gue harus. Apa ya. Mencukur dan mensupport lah. Kayak gitu punya. Apalagi ngerintis dari nol. Ini biaya satu kamera aja kalau mau jujur. Kadang-kadangnya sedih tuh. Aduh. Sentimen mereka tuh ngomong. Ini yang penting kan dokter C itu cuan. Cuan. Kayak gitu punya. Ya mungkin mereka melihat beberapa video-video yang lama. Mungkin gercep ya. Kadang salah juga. Serba salah sih. Gercep salah. Lama salah. Kita kan orang Cina ya. Sebenernya cuan itu kadang melihat mata sebenernya. Iya. Jadi kalau gak. Cuan mata. Lihat matanya dokter itu susah kalau gak ngomong cuan. Tapi banyak yang gak tau. Gue tuh lebih Cina dari Cina sebenernya. Gue gitu. Gue dalamku Cina banget. Pentiumnya Cina. Kalau enggak kok mana bisa sampai sini. Iya bener. Tapi gini loh dok. Itu bagus loh. Tadi dokter bilang. Aku udah beli Roll Royce. Udah beli apa. Ternyata belum percaya bahwa ini udah gak perlu gitu kan ya. Mungkin harus ganti kayak itu loh. Pengusaha-pengusaha sukses itu loh. Pake sendal jepit gitu misalnya. Pake celana pendek. Iya. Celana pendek pake sendal jepit. Iya. Nah terus dibilang. Wah sederhana sekali dokter. Dijat. Kayak aku kemarin pas dateng ke podcast pake sendal jepit. Nah ini salah satu analis aku ya. Iya dibilang sederhana. Padahal aku lupa. Ini salah satu analis aku ya. Karena mereka tuh melihat sumber kekayaan para youtuber dari social blade. Bener. Itu ngaco. Ngaco bener. Padahal tanya itu kali 10 kali 15. Gue potong dikit ya. Gue pernah didatengin di petugas pajak. Karena dilihatnya dari social blade. Iya dia bilang pendapatan anda ini sebulan bisa jadi 10 miliar. Aku ketau aja. Dari mana co? Gak bisa ngomong aku udah. Kalau dulu udah rindang foto ada pajaknya gak sih? Nah kalau itu pembahasan lain tuh. Sampai gini kan. Sampai gini kan. Aku tuh mau nunjukin bulanan dari Youtube. Malu juga. Iya. Kecil kan? Iya jadi kayak dia tuh ekspektasi jadi ancur gitu. Asli asli asli. Kesinan banget loh. Asli asli. Eh kalian aku kasih tau ya. Youtuber itu tuh kecil loh dapetnya. Gede sih daripada kerja di kantoran. Tetap lebih gede. Bener. Tapi dengan sekarang persaingan. Biaya kanan kiri. Proses ngerintisnya juga loh dok. Iya kecuali dapet brand. Yang gede tuh brand sebenarnya. Brand-brand yang dapet. Kita kan gak begitu dapet brand ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong Youtuber tuh gak mungkin beli Roll Royce. Gak mungkin beli mobil mewah tuh gak mungkin. Rumah mewah tuh gak mungkin. Kecuali lama. Artisnya lama. Terus ada bisnis kanan kiri. Bisnis yang bisa bikin raya. Bisa kalian tuh bisa ini sedikit lah. Iya makanya sebenernya. Kalau dari segi cuan acaranya jelas gak cuan. Apalagi kita belum menghitung capeknya. Iya kan ya. Tapi manfaatnya. Tapi manfaatnya itu kita cari. Maka setiap kita capek justru kita seneng. Setiap kali kita pulang capek. Kita bisa ngomong. Aku selalu ngomong. Alhamdulillah bulan ini kita striping dua acara kan ya. Dan capek itu jadi sesuatu yang bagus tuh. Tapi aku tambahin lagi Pak Ustadz. Udah karena download gue bangun pagi loh. Kepalangan rugi 3 juta kan. Kepalangan rugi 3 juta kan. Jangan ya 3 juta kecil ya ruginya ya. Ruginya kecilan. Aku juga kasih sumbangan 500 juta. Ini untuk komitmenku di awal. Ini untuk pembangunan masjid. Dan juga selesai dari sini kita bikin program selanjutnya. Yang untuk bantu masjid dan tempat-tempat ibadah. Kalau gitu dok. Ini diniatkan untuk ya Allah mudahkan hidayah kepada saya. Amin. Ini masukkan MLP kan kemarin. Multi level pahala nih. Ini multi level pahala. Ruginya kepalangan. Sama sekali doanya mudah-mudahan hidayah dapet nih. Waduh. Mbak Aji nih. Ya Allah mudah-mudahan temen saya di sebelah dan saya. Segera mendapatkan. Gue baca-bacaan komen juga. Banyak yang doain. Semoga yang harus dapet ini aja dapet selanjutnya. Tulus loh itu. Kita mau baca feedback. Komen-komen positif dan negatif. Tapi jangan baper ya. Kita udah kebel sebenernya. Sebenernya kebel ya. Di kamus kita baper gak ada bahasa hatinya apa. Dari yang paling junior dulu nih. Si bungsu. Yang paling bungsu. Kodenis ini negatifnya. Kodenis gaya bicaranya ngejiplak. Itu pujian. Bukan 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 bukan. Itu diantap pujian. Itu pujian. Ada jati diri sendiri gaya bicaranya. Sebetulnya gara-gara. Ini dikomenin. Gaya bicaranya orang Bandung kali ya. Karena saya lahir di Bogor. Gede di Bogor. Puliah dan nyantren di Bandung. Jadi emang ngelogat Sunda tuh kayak begini. Karena kalau saya pakai Mandarin yang nonton tambah pusing. Itu satu. Coba dah. Coba dah. Coba dah. Coba dah. Coba dah. Coba dah. Lucu nih. Lucu nih. Gak. Ngomong sama dokter Richard. Gak. Dia bisa. Aku lihat dia pas kemana. Datang ke masa kayak nyanyi-nyanyi gitu dia. Aku gak tau dia bisa atau gak. Coba. Coba. Biar-biar tau harus pada pusing. Masa Thailand lebih pusing. Iya. Gak. Kalau Thailand bukan pusing. Pucatkan. Pucatkan. Cuma. Ini matahusnya cuman mah. Oh. Iya. Jadi satu gitu. Dan memang beliau salah satu guru. Tapi sebetulnya kayak materi yang tadi nih. Misalkan yang tadi ya. Hatar Zurtumma Makobir tadi tentang kubur. Itu dari usat lain. Dari usat Budi Asari. Tapi cara ngomongnya tetap agim. Gak. Gak bisa. Ini menurutku bawaan. Sudah bawaan diri ya. Anda yang kata aku yang belajar dengan Aagim. Aku gak. Belum tentu. Aku pengen liat ya. Kalau ke Felix Shaw lahir lagi ya. Dia belajar dengan Aagim. Kadang-kadang itu ada variable culture. Ada bahasa. Iya. Aku khawatir kalau aku belajar sama Aagim. Aagim yang jadi ngembalik. Bunda. Bahasa. Lebih seru. Lebih seru ada Dr. Richard. Charakternya jadi lengkap. Ini Ria Puswita pasti. Ini mohon maaf agak sepi. Kebanting sama tiga episode sebelumnya. Dan juga kayaknya ngeliatnya pas yang download. Jadi ada satu episode-nya kok Dennis. Yang aku nonton 10 menit. Aku gak kuat. Yang mana kok? Yang anu gak tau lah pasti. Oh yang itu. Ya tau kan. Dibuli sesama. Iya kenapa gak kuat. Aku kesian sama kok Dennisnya. Kesian banget. Sedihkan aku gak kuat. Aku kebayang kalau aku disitu. Langsung ini aku pulang. Yang mana? Yang mana sih? Di konten itu ada yang bilang kayak gini. Wah itu kalau short fabric yang duduk disitu. Lebih gaus. Iya. Mereka gak tau kalau aku duduk disitu. Udah pulang dari dulu. Aku. Beliunya yang kembalik. Oh gitu. Makanya. Harusnya gue itu LC. Sabar banget. LC tuh mau cium dia. Serius. Sabar banget. Kalau dia mau cium langsung gue harin ke gue tuh. 30 menit itu. Bagi kue aku 5 menit. Gak tahan aku udah. Hanya gak semua orang bisa dapet hidayah. Dia defensif banget. Dia juga memang terang-terang. Kalau Antum ketemu. Antum udah pasti udah sama kayak aku deh. Yakin aku. Gak kuat juga pasti sih. Gak kuat. Yakin aku. Tapi disini kan dapet sudut pandang. Aku yakin kalau Felix dengan kodenis. Aku aja itu dapet sudut pandang. Bahwa gak semua orang pendosa itu bisa tobat. Bukan karena dia tidak mau bertobat. Tapi karena itu ladang rezekinya dia. Kecuali kayak kita. Gak punya pilihan. Kecuali kayak kita gantiin itu. Nah mungkin. Ada peluang. Untuk dia bertobat. Dan dakwah itu baru jadi berat. Kalau kita ngewajibin orang. Harus jadi soleh setelah ngobrol sama kita. Kita gak pernah disuruh kayak gitu. Kata Allah. Kita meninggal gak akan ditanya. Siapa yang udah kamu mualafin. Kita meninggal gak akan ditanya follow umur berapa. Tapi akan ditanya follow umur di follow umur dipakai untuk apa. Gila. Kayak gini kan. Kalau kayak gini kan kita kan enak banget menerimanya ya. Tapi kalau sama orang-orang kayak gitu itu agak susah. Dan kadang-kadang kalau aku sama kau Dennis Lim ini. Aku pikir gini loh. Aku kan pulang kan aku bilang gini. Aku tuh ya kalau sama Dennis Lim lagi bareng-bareng ya. Aku lagi mau ngegas tiba-tiba turun lagi. Kalau kita mah punten ya. Kita mah yang penting Allah. Terus aku gimana caranya mau naikin lagi. Jadi memang ada segmentasi ya sih. Bahkan ya di Islam gitu. Ada yang jadi fondasi. Ada yang badah. Bahkan ada yang tugasnya. Mangkas-mangkasin rumput di luar. Bisa jadi temen-temen kita yang FPI yang kadang mungkin dihina orang. Mereka yang justru berani untuk mencegah kemungkaran. Daripada kita misalkan ayo baik ya semua bisa ngajar yang baik. Kan kalau kodenisan gitu. Selalu melihat bisa sisi baik. Kalau gue bakar aja. Oke kita bahasnya yang baiknya nih ya. Makanya diberangkan dikali. Asli adem banget dia cerama kodenis. Masya Allah banget. Suka sekali semoga panjang umur. Saya ngerti sepertinya kodenis ditaruh sendiri. Padahal gara-gara kita gak ada yang kuat. Karena kita ketika gak ada yang kuat. Karena masa lalu kodenis sebagai kontor para tamunya. Intinya mau cari apa sih. Sebanyak dunia yang ingin diraih. Semua tetap akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Kecuali kembali kepada Arabnya. Ya Allah memberi kita hidayah dan istiqomah di jalannya. Kodenis penyampaiannya sangat lembut dan menyentuh hati. Berdoanya pun membuat kita terharu. Serasa dekat banget dengan Allah. Wow. Karena memang setelah aku lihat yang aku gak kuat tadi. Aku bilang sama istriku gini tau gak? Memang untuk inilah orang-orang kodenis itu tercipta. Serius. Karena kita gak akan mampu. Serius. Serius banget lah. Sabar banget serius. Kalau kita kan benteng nih. Usahanya tabrak gitu kan. Kodenis ini kuda di atur. Kita tabrak-tabrak masuk gitu. Asli. Tapi kodenis butuh ini. Butuh orang juga yang kayak kita. Supaya suasananya jadi hidup. Kalau enggak gak akan hidup. Itu aku dari aku review sih. Kodenis ini acaranya bagus banget. Eh kalian ya. Aku kasih tau ya. Kalian hargailah aku dan timku. Kalian tau gak? Itu episode dari Kodenis. Itu mantan narkoba. Mantan pelacur. Mantan anampang. Mantan pembunuh. Kalian pikir gampang cari yang kayak gitu punya. Itu lebih sulit loh. Daripada acara kita bertiga. Iya memang. Lu kayak kita bertiga. Kita tinggal dateng gitu. Kita cuma lawak. Kalau Kodenis ketika sama itu. Itu dari awal udah beban tuh. Beban aku. Beban timku. Beban dia. Iya makanya. Susah banget loh. Ngedatengin orang-orang kayak gitu. Dan harus bener-bener pembunuh. Fungsinya kan buat bikin kalem acara itu. Lu pasti ngegang. Enggak. Aku tuh. Masa itu tuh. Hargain kayak gitu. Makanya aku setting tuh. Kayaknya ini bakal keren banget. Tapi kan ternyata kalau Kodenis itu butuh satu orang yang karena terlalu lembut ya. Di Indonesia itu ya suka hiburan. Tapi satu segmentasi juga sih dok. Ada yang bener-bener justru malah sukanya yang itu doang. Jadi segmentasi. Dan juga memang ya gimana namanya. Kalau jadi kayak gitu. Emang aku lagi jadi narasumber juga. Memang tergantung yang nanyanya juga. Ternyata aku gak cocok semua gitu. Tapi itu gak juga sih. Balik lagi kalau kita pikir tadi. Sebenernya apakah acara itu mendapat. Sorry. Orang bisa mendapatkan manfaat. Yakin banyak banget. Dapat manfaat. Banyak banget. Dapat manfaat. Tapi kayak gini kok. Sebenernya kalau yang duduk di situ. Bertanya. Dan bertanya itu nyelan. Kayak gitu. Kayak ini kan Kodenis kan nanya nih. Ke narasumbernya nih. Ke apanya kan. Tapi Kodenisnya bertanya santun kan. Ya punten kalau. Izin punten. Kalau aku kan nanyanya saking ada rupan. Sambil ngetawain. Kalau kita kan gitu ya. Wah habis itu kalau. Untung bener bukan gue hosesi kalau. Lu bunuh. Abis gue. Lu ada pikiran apa? Bunuh kayak gitu ya kan. Kepoan kita kan tinggi kan. Asli asli. Kan kita udah kesel kan. Mohon maaf. Ini sebenernya apakah ada pikiran untuk jadi lebih baik? Betul udah. Di mana kalian aku gitu gampang banget. Jadi next episode kalau Kodenis nanti aku harus andingkan dengan orang yang kepo untuk bertanya. Supaya acaranya jadi hidup. Kita lanjut. Wah Ustadz Felix Shaw ini ya. Ini negatif. Mat ya Ustadz Felix. Kenapa harus orang bercadar yang jadi contohnya? Orang yang memakai cadar didoakan istiqomah kan. Bagus. Sangat disayangkan sekali Ustadz mengambil perumpamaan di kalangan orang yang bercadar. Karena pake cadar ya. Tapi penjelasan Ustadz Felix masih nanggung menurutku. Dipotong oleh yang Lex dan dokter Richard. Mereka ini gak ngerti. Kalau kita ini tongkrongan kamera nyala. Jadi bukan belajar formal gitu. Jadi orang ngomong gak boleh dipotong. Kalau gak nanti lupa yang mau kita tanya. Yang bawahnya juga tuh nyambung sama yang bawahnya. Kalau boleh kasih saran Ustadz Felix ngomongnya cepet banget temponya. Otak lembut gue potong pasir. Jujur, jujur. Gue juga salah satu gitu. Ini kok Ustadz Felix ngomongnya. Dia takut dipotong kita. Bisa jadi. Aku perlu belajar. Izin ya kalau saya mau berbicara. Ini susu positifnya ini. Jadi paham kenapa Ustadz Felix dicap radikal. Karena beliau bisa mencerdaskan umat dan masyarakat. Dan pemerintah benci. Ini beliau juga. Masuk akal. Gak bisa dikasih bahan sosial lagi. Ini sebenarnya pujian atau bencian ini. Iya ini kebencian. Masukkan di kategori mati. Pujian. Cuma yang benci pemerintah. Pujian keduanya pun masih pake kata gila sih. Gila sih Ustadz Felix. Hebat banget loh kata ya. Detail banget. Detail banget ilmunya. Dan mampu menggir. Aku tau ini episode mana nih. Hal yang berpotensi ghibah. Dialihkan menjadi full materi. Yang berbobot banget. Tapi memang informasi ya. Gue baru tau kalau ternyata. Ustadz Felix ya itu. Dulu ikut Olimpiade Biologi. Sialan. Pantesan gue bilang. Ini orang gak mungkin nih. Ini kan cebutnya juga sialan. Iya. Maksudnya gini. Ini orang gak mungkin nih. Bacanya bener-bener tau sel-sel. Tau apa nih. Pasti ada yang gak beres nih gue bilang. Kata bener. Dulu Olimpiade Biologi. Kalau sialan masih mending. Kalau di Bandung kan semuanya. Jangan cok. Bukan. Anjing. Tapi ada terpesona. Ada kaget. Ada. Bulti fungsi. Semuanya. Tapi sialan. Kata-kata seperti itu menjadi kata hubung Pak Ustadz. Bukan lagi menjadi kata. Kata ekspresi. Anjing. Gak gitu. Anjing. Nah itu aja artinya cute kayaknya. Anjay. Anjing. Kaliman penghubung. Tapi itu belum diharamkan. Anjing doang gak diharamkan. Kalau orang Bandung sudah masuk dalam kata hubung tadi. Aku takutnya nanti Pak Ustadz ke depan dia tau siapnya. Pakai kata berhubung itu juga. Anjing. Untuk menyesuaikan diri ya. Lihat Ustadz Felik menjelaskan dan menjawab semua keraguan Dr. Richard dengan penuh kesabaran. Ini sebenarnya uji Ustadz Felik ngatain gue. Ini sebenarnya gak tanya. Dua-duanya. Aku speechless banget sih. Ini masih ke Dr. Richard loh. Bayangin betapa berat beban yang ditanggung oleh Nabi buat menjelaskan kepada manusia. Kalah itu. Maksudnya disamain sama Kurais. Sama Arab Jahiliya. Masih bening berarti ya. Kan dia bilang tuh kalah itu justru lebih berat. Percayalah saudara-saudara. Saya lebih cerdas daripada kalian. Jadi bagi kalian semua. Yang kesian dengan gue. Udah cukup kalian kasihanin diri kalian sendiri. Bener juga sih ya. Kalian gak usah repot-repot. Kasian dengan gue. Kalian kasihan aja dengan diri kalian sendiri. Yang rata-rata IQ-nya cuma 78. Rata-rata ya. Iya rata-rata 78. Udah. Gak usah repot-repot. Kasianin gue. Kayak gitu kan. Iya. Karena membuat pertanyaan yang ekstrim itu gak mudah. Gak mudah. Dan Dr. Richard sudah tadi antara ekstrim sama tadi Arab Jahil tadi. Eh tapi pilihan Ustadzku banyak. Pilihan Ustadzku banyak. Dan aku tidak salah pilih Ustadz. Aku tidak salah pilih Ustadz. Dan aku pikir kalian yang salah meng-underestimate Ustadz Felix Shaw. Dan kalian meng-underestimate Islam. Sebenernya kalau kalian tidak ragu dengan Islam. Dan tidak ragu dengan Ustadz Felix Shaw. Gak perlu deg-degan. Gak usah deg-degan. Karena aku ngobrol dengan banyak Ustadz. Dan aku memilih beliau ini. Karena aku yakin beliau bisa jawab. Bukan karena. Udah riset dulu. Gak sekonyong-konyong langsung dipilih. Makanya gue bilang. Gue jauh lebih pintar daripada kalian. Kalian gak usah kasihanin gue. Kalian kasihan aja dengan diri kalian sendiri. Yang Lex. Ini positif semua yakin aku. Oh negatif dulu. Apa sih yang Lex. Sok asik. Saran buat Kak Yang Lex. Buat lebih persiapin pertanyaan kritis ke Ustadz Felix. Sebelumnya. Sebelum baca. Ini cowok semua lu nih. Iya. Kalau cowok gak ada yang. Cowok sama cowok pasti kompetitif. Iya juga sih. Ini cowok semua lu. Tapi ada gak cewek yang benci Yong Legs? Coba ada gak? Coba cari ada gak? Nikahi aku Bami Yong Legs. Jangan. Jangan. Bahaya. Terutama dari pemikiran origin dan experience pribadi. Agar lebih debatable. Khususnya menyasar segmen. Aduh. Ilang langsung. Wani konspirasi. Konspirasi lagi nih. Pas bagian gue terus yang rusak ya. Dari baju. Salah yang rusak. Kamu baca komen. Iya. Khususnya menyasar segmen Arna Muda saat ini. Yang kacau menjalani kehidupan aktivitas sehari-hari. Dan semoga Hidayah selalu menyertai kalian dan Kak Lex dan Dr. Richard. Itu susahnya. Katanya susahnya dan jelek. Iya susah memang susah. Yang Lex sering banget motong-motong orang pas lagi bicara. Ini masih normatif banget. Yang Lex kalau dia nyiapin pertanyaan juga kritis. Iya benar. Pasti tau ya. Benar benar. Yang Lex ya. Dia kepikir hari ini pelajaran apa aja. Gue yakin pas bangun tidur. Asli. Siap-siap. Asli. Kita bahas apa? Dan kalian ngarepin dia datang kesini siapin pertanyaan. Dia bukan Dr. Richard. Kalau Dr. Richard hari sebelumnya sudah dipikirin. Pertanyaannya itu terjadi ketika ada penjelasan. Benar. Jadi namanya materialisme itu. Orang-orang kayak Yang Lex itu. Lebih mind blowing. Ketika dia. Oke anak-anak kita mau belajar ini. Baru dia. Benar. Bawa nggak dikukunya. Emang aslinya kan gitu. Jadi pas. Gue kan kalau ada orang jelasin. Gue benar nyimak ya. Benar nyimak. Kenapa nih pakai kacamata ini. Biar enak kalau ngeliat. Mulut sama mata orang. Orang nggak rasa terintimidasi. Karena gue punya kaki conqueror yang gimana. Wow. How soko kaki ya? Kodal pink sama gitu. Jadi sambil nyimak. Abis nyimak. Nah begitu terlintas pertanyaan. Ini ganjol nih. Makanya langsung kepotong. Kan di ngomongin potong. Tadi konstruksi pemikirnya. Konstruksi dialektika materialis. Materialis. Ketemu dulu. Dia jelasin. Baru keluar pertanyaannya. Dan gue seneng relax. Kenapa ya? Kalau menurutku. Banyak yang orang bilang ya. Kenapa disini isinya daging semua. Kalau dibandingkan dengan siapapun yang lain. Disini isinya daging semua. Kenapa? Orang kritis kayak aku. Itu aja sudah merepotkan banget. Asli. Apalagi ada dua. Jadi kan sudut pandangnya ada dua. Satu si paling kritis. Satu lagi si paling rasional. Sebenarnya judul. Andai kalian tau ya. Judul awalnya itu bukan download loh. Judul awalnya itu adalah keroyok. Oh gitu? Iya. Karena dari awal itu pengen ngeroyokin. Ustaz Felix ya. Tapi ternyata malah twist plot twist. Walaupun kita keroyokin Dr. Richard ya. Kenapa lu team up mulu? Lu bayangin judulnya download aja. Lu udah dibully. Kayak gimana kalau judulnya keroyok ya. Lebih susah gue. Tapi akhirnya dikeroyokin Dr. Richard. Puji Ana ini paling banyak. Lu man of the matchnya kayaknya. Iya bener. Awalnya tuh males nonton podcast ini karena ada Young Lex. Pas nonton episode aja. Satu aja agak surprise dengan pemikiran Young Lex. Cerdas juga. Bener banget. Jangan melihat orang dari penampilannya. Makanya lu perawatan lu. Baru cewek-cewek semua kan. Dikusnya tinggal nunggu dipanggil Athena sama Bini. Makanya lu perawatan. Orang tuh gak expect dari penampilan lu sebenarnya. Tapi bagus kok. Kalau gue perawatan cakep. Takut ini. Jadi nanti ngomongnya kayak gini. Takut godaan. Ngomongnya kayak gini. Wah susah juga ya. Iya bener ya kalau ini cewek. Aduh. Iya. Karena Young Lex pasti kalau cowok. Menurutku kalau cowok kompetitif sih. Kalau cewek dia akan asli. Oke. Dari awal episode gak expect Young Lex sekritis dan sefulgar. Dalam arti baik. Pandangan saya 180 derajat berubah. Makasih makasih. Gak expect Bang Young Lex ternyata kritis. Tapi secepat itu ngerti dan paham sama penjelasan Ustadz Felix Shaw. Semoga Allah memberikan hidayah dalam hati dan terpaut dalam Islam. Begitupun juga dokter. Kalau ini gak mau wakili ya. Yang ada seru gini. Young Lex. Aku gak. Aku gak expect. Dia bener-bener paham dengan ucapan Ustadz Felix. Bahkan episode-episode yang lama dia masih inget. Gak kayak Richard. Yang banyak gitu. Oke itu ditampilin. Gue itu antagonis disini. Antagonis sumpah. Aku ingin mau muji orang ya muji lah. Kenapa perlu jelekin orang lain. Oke. Kita baca yang jeleki. Siapa yang baca ini ya? Kayaknya ini paling gampang dicahi jeleknya. Lu bacak. Dr. Richard ya? Dari The Nugianton. Ini sesi dokter R. Sampai disingkat loh namanya. Udah kayak tersakam. Ini sesi dokter R. Melakukan pembalasan. Pembelaan atas keyakinan dia. Dengan narsum yang diadakan. Yowes. Sak muni muni mu. Itu sak muni muni mu artinya apa ya? Sambunyi bunyi mu aja. Suka-sukanya aja. Waktu ada teknik pendeta ya? Waktu ada teknik pendeta ya? Kayaknya banyak deh. Banyak banget gue. Mati lagi. Kan hampir setiap episode gue pasti. Komentar tuh kalo ada seribu. 30 persennya bunyi dokter Richard. Oke yang kedua. Dari Rina Junior. Dokter Richard ini kadang suka agak kureng gitu deh. Bilang kurangnya kureng. Untuk ngangkat informasi. Malah aku liatnya yang lebih canggih. Maaf ya. Agak sebal. Orang yang dikasih tau apa malah ngomong apa. Padahal katanya dokter. Iya bawa-bawa dokter. Tapi yang lebih ngeyul deh. Daripada dokter Richard yang di menjemput hidayah. Banyak yang lebih ngeyul. Iya. Makanya gue bilang. Belum tentu yang nonton lebih cerdas daripada gue kan. Dimernya tuh mengkhawatirkan gue. Padahal gue tuh khawatir dari mereka. Eh tapi penonton harus tau ya. Kalo dua-duanya gampang. Maksudnya dua-duanya kita lah. Paham langsung. Gak seru acara ini. Acaranya langsung. Satu pertanyaan telap. Atau pertanyaan telap. Kalian harus jadi antagonis itu sulit banget. Dan satu film yang bagus adalah film yang antagonisnya. Itu kuat banget. Oh iya. Batman itu paling bagus ketika jokernya itu luar biasa. Jokernya itu. Jokernya itu serem banget. Maka Batman-nya jadi luar biasa banget. Kadang-kadang sinetron Indonesia ya. Dulu ya. Jaman-jaman dulu. Waktu kita masih SMA dulu. Artis-artis itu ke mall ditamparin orang. Asli. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya kan. Itu haknya kan bener-bener kayak menghayat. Padahal enak ya. Ngomongnya dalam hati doang loh mereka itu. Gak ada ngomongnya ya. Tinggal baca script ya. Tinggal PO doang. Berarti gue sukses menjadi antagonis. Asli, asli, asli. Kekas kepala antagonis batu. Komen terakhir. Kali ini agak gemes sama dokter. Cengengisan terus. Jadinya aku skip-skip. Agak gemes emang cengengisan yang mana ya. Padahal gak hidup kalau gak ada gue. Nah ini pujaannya nih. Akhirnya ada ya. Susah pasti ngumpulin ya. Setiap dari Dian. Setiap pertanyaan dokter Richard adalah pertanyaan setiap orang. Ketika belum menengah islam secara sempurna. Mantap penjelasannya membuka pemikiran. Nah ini baru. Harusnya ini benar. Karena yang nyampe dikit kan. Makanya tuh. Orang rasional tuh memang sedikit. Nah ini nih salah satu yang bener. Yang lain cuma pada ngeliat kulit. Udah imanin aja. Iya imanin. Betul. Itu bagus sih. Dari Zahira. Kebaikan dokter Richard sebelum login. Bakal diakumulasi jadi amal sholah yang akan dibalas di dunia dan akhirat jika login. Dan untuk yang bertawabat maka dimulai dari nol. Insyaallah. Tahu dari mana kan. Ada jikalnya. Belum login atau belum login. Belum tau kan. Dari My Cooking. My Cooking. Gak perlu suruh komen. Saya sudah komen banyak dok. Ustadz. Oh ini yang terakhir ya. Dokter Richard. Saya selalu sudah memberi ruang untuk isian agama macam gini. Sangat jauh beda dengan podcast Om Botan. Waduh. Waduh. Saya lagi salut dokter daripada muslim. Tapi isi podcastnya gado-gado. Dia memberi ruang ke semua orang. LGBT. Kok kenapa si A di sebut sih? Ah. Narsum. Narsum Mesum. 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 Bukan gitu tolerasi tuh. Kalau ya Allah saya suka Narsumnya. Panjang ya. Panjang. Waduh. Novel. Gitu. Ternyata positif. Ya. Apapun pujian. Apapun cacian. Pokoknya kita terima semuanya. Jadi masukan buat kita. Jadi masukan buat kita jadi lebih baik pokoknya. Gitu lah enaknya di Indonesia. Banyak yang merhatiin. Banyak yang bersedia mengoreksi. Ya orang bayar akuntan tuh kerjaannya nyari kesalahan. Iya gak? Iya betul. Ini mereka gak dibayar lagi ya? Iya gak dibayar. Ini mereka dengan suka rela. Begadang. Tengah malam. Kurang makan. Kurang minum. Sampai tipes itu orang. Tipes berobat sendiri juga. Gak minta dirembes. Demi nyari kesalahan kita. Masya Allah. Gue dari tadi gue mau naikin lagi. Padahal gue turun lagi nih. Maaf. Alasan curulnya. Gue langsung tenang hati gue. Oke selanjutnya apa ini? Si lucu banget. Oh komennya buat download. Jangan berkecil hati. Viewersnya kecil. Gak kecil juga sih. Gak kecil. Cukup kok. Oke lumayan kok. Karena aku mengejar orang-orang yang berkualitas. Karena memang yang berkualitas sedikit kok. Iya. Orang yang berkualitas sedikit aja. Itu masalahnya. Alhamdulillah saya jadi yakin untuk bersyahadat. Amin. Saya bersyahadat kemarin setelah nonton podcast ke tujuh. Wey. Ciri-ciri konten berkualitas dan seru. Dimana saat kita menontonnya secara cepat. Padahal satu jam lebih. Biasanya 20 menit terasa lama. Ya pokoknya ini terasa jadi lebih cepat. Eh bentar. Episode 7 itu yang mana ya? Saya bersyahadat karena episode 7. Episode 7. Oh. Itu ya. Episode 7. Ya sama siapa? Delvano. Delvano. Gue takut aja sih mereka lockout dia acara ini. Surga dan neraka sih. Eh tapi itu. Dia maksudnya di episode 7. Keluarnya di episode Surga dan neraka. Jangan salah. Jangan salah dok. Dokter khawatir pas iman kan. Kepada hari kiamat. Ternyata itu paling banyak ditonton. Iya. Meskipun aku paling banyak dibully kan. Aku patuh disitu. Disitu naik bukan 30 persen. 80 persen. Dok jangan berhenti please. Acaranya. Ini komennya bayar ya dok. Iya dia bayar. Dibayar kali. Saya muslim. Tahun depan aku jualan baju. Saya muslim tapi saya jujur. Selama ini sholat, zakat, puasa, berbuat baik dan lain-lain. Alasan berangkali. Emang surga dan neraka. Ada. Saya anggap agama sebagai doktrin. Bukan sebagai keyakinan. Tapi setelah nonton episode download. Saya menjadi tumbuh keyakinannya. Karena jujur. Semua masuk akal dan logis. Pertanyaan dokter Richard dan Young Lech. Perwakilan dari pertanyaan hidup saya selama ini. Luar biasa. Terima kasih dokter dan tim. Pokoknya bla bla bla. Ini kayak kata Ustadz Felix ya. Sebenernya pertanyaan-pertanyaan tersebut itu. Dari dulu tuh sudah ada. Cuma takut nanyanya. Bener. Dan mereka simpen. Iya dan simpen. Tapi yang ini. Maaf mau bisa ngasih segini. Dia ngasih 80 ribu loh. 79 ribu. Makasih. 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 Itu duitnya tadi buat bangun masjid. Keren banget dia salah satunya. Keren banget acaranya. Dokter Muslim. Aku Muslim Vietnam. Banyak orang Vietnam menjadi mu'alaf. Aku doakan. Semoga dokter mendapatkan hidayah Islam. Amin. Apa perlu pindah ke Vietnam dulu dok? Sama Vietcong. Saya penikmat login. Tapi saya harus jujur. Acara ini lebih bagus daripada login. Luar-duanya bagus. Dua-duanya memberikan hasil dan manfaat. Itu yang paling penting sih. Dokter Richard dan Young Lech. Jadi sign up kali. Jadi gak nih? Aduh. Ini dia yang menarik nih. Menarik nih. Sweet dulu kita. Siapa duluan yang akan jawab? Ini ya. Apa ini? Gunting batu kertas. Iya. Gunting batu kertas ya. Gunting batu kertas ya. Satu. Dua. Tiga. Gue menang sekali ya. Yang kalah duluan ya. Yang kalah duluan ya. Dua. Wah. Tiga kosong. Tiga kosong. Pemain Watak. Pemain Ren. Kali. Sweet aja kalah gue nih. Tiga kosong. Tiga kosong lagi. Gimana lu bisa menemukan One Piece? Sweet aja lu kalah. Jadi sign up-nya gak usah keliatan aja. Sign up. Gak tau. Nanti kita liat aja. Kan gue sesuai dengan prinsip gue gitu. Sign up tapi gak mau keliatan. Iya nanti kita liat aja pokoknya. Kalau Lex. Aku gak akan nanya dia sign up atau enggak. Karena aku udah tau. Dia sudah ngerti bahwa agama yang paling cocok untuk dia itu Islam. Aduh. Iya. Nyakin aku. Gak bisa ngongol gitu. Kalau gitu. Anda makin terpojok saudara. Duduknya makin. Lu iya. Kan gitu. Karena dia udah tau. Dia kan diskusi tuh. Kan pendekatannya selogik. Gitu kan ya. Setidaknya selama 70 jam ini. Logik itu sudah sampai ke dia. Oke. Yang Lex sudah Islam dari Islam. Sudah Islam daripada orang Islam. Belajar itu gak boleh sebentar bro. Belajar. Iya. Harus bener-bener. Gitu. Lebih bagus kan sebenernya. Kalau udah susah tuh. Oke. Udah nempel tuh. Gue ini ya. Tahun depan download lanjut gak? Belom ya? Jadinya install. Atau gue lewat. Gue. Apa bikin aplikasi sendiri? Sebenernya di gue. Aku gak mau menjawab sih. Aku gak mau menjawab itu. Karena menurutku itu hal-hal yang paling privasi ya. Untuk sekarang ya. Ada keinginanku kalau suatu hari nanti. Aku akan mengumumkan secara besar. Tentunya pengen dapet manfaat. Tapi disini kalau bagi kalian semuanya. Aku harus jelasin. Ada beberapa hati orang yang harus aku lindungi. Kalau misalnya aku ngomong disini. Aku bilang aku muhalaf. Hati orang-orang yang lain akan tersakiti. Betul. Yang kristiani atau keluarga. Atau apa. Mungkin banyak orang yang tersakiti. Andai kata aku bilang. Aku belum dulu ya Pak Ustadz. Enggak dulu ya. Aku akan menyakitin hati-hati orang-orang yang lain juga. Dan menurutku. Ini gak berfaedah sih. Untuk sekarang ya. Mungkin suatu hari nanti. Aku akan umumkan secara besar. Luas. Kayak gitu ya. Tapi. Momennya tidak sekarang. Karena aku masih mementingkan hati-hati banyak orang. Kalau aku kasih ini ya. Dari tadi aku bilang Lex. Dan aku juga bilang ke dokter Richard. Tentang kesimpulan tadi. Ucapan-ucapan. Orang pintar itu mengerti dengan isyarat. Tidak perlu ditunjukin. Ternyata Confucius pernah ngomong kayak gitu juga. Dia bilang gini. Kalau aku nunjukin satu meja. Terus aku nunjukin tiga sudut. Dan dia gak bisa nunjukin sudut yang satunya. Berarti dia gak ada jadi mulutku. Biarkan mereka bermain dengan pikiran mereka sendiri. Karena orang pintar. Itu ngeliatnya bukan kata-kata. Bukan perbuatan. Tapi isyarat. Iya. Biarkan mereka bermain dengan pikiran mereka sendiri. Kira-kira Pak Ustadz mau ngomong. Karena orang pintar minum tolak angin. Kalau siapa tau kalau mau naruh placement. Hampir aja. Gak, hampir banyak nyelentuk loh tadi. Orang pintar minum tolak angin. Tau-tau pan bro. Gue tanya satu-satu dulu nih ya. Tahun depan. Tanyanya yang gurunya dulu ya. Soalnya cuma kalau ada muridnya kan gak ada gurunya. Beneran. Ustadz Felix Shaw. Apakah sudah kapok melatih murid seperti kami? Tahun depan masih mau gak ngajarin kami? Atau tahun depan download kita jadi gurunya? Aku sepakat. Kalau mereka gak mau kita berdua. Sepakat aku. Jangankan tahun depan. Bulan depan juga boleh. Artinya gini. Kalau aku ya. Karena aku sudah dari awal mendedikasikan hidupku. Kalau bahasa-bahasa kita. Kita udah mewakafkan hidup kita untuk dakwah. Karena memang inilah kerjaan kita. Mau ada atau gak ada orang. Aku bukan satu-satunya. Karena gini. Nabi Nuh itu berdakwah berapa? 950 tahun. Lama banget kan Pak Ustadz? Lama. Pengikutnya berapa biji? Iya juga ya. Ada yang bilang 27 maksimal 70. Padahal 950 tahun. Gila ya. Sekarang kita ada media sosial. Jadi lebih besar lagi ya. Kalau kita jumlah yang nonton aja ada berapa banyak? Bayangin coba. Kalau 950 tahun. 900 tahun lah. Dapatnya 27 yang paling dikit misalnya. 27 biji bagi 9. 100 tahun gak dapet 3 biji loh. Tapi mungkin dia 27 itu berkualitas Pak Ustadz. Kaya kita lah. Nah lumayan aku dawa baru sebulan. Udah ada 2 pengikut walaupun sesat. Gue sih kayaknya ngomong. 27, 2 pengikut walaupun sesat. Iya lumayan. Tapi udah ngikut kan. Walaupun sesat kan. Lumayan. Tapi ini menarik juga nih. Tanya berikutnya nih. Apa tuh? Kalau download dibikin kayak. Jadi sekarang itu lagi ngetrend. Live podcast itu ngetrend banget sekarang. Karena memang mereka membayangkan. Kalau disini mereka bisa langsung bertanya kan seru ya. Gimana? Boleh tuh ide bagus ya. Desa Richard. Desa Richard. Kalian support. Kalian support dong. Kalau kayak gini punya biaya gila ini. Kayaknya ini ada agenda tersembunyi ke 2029 nih. Kalian kecabang dia juga ya. Di ATM acaranya. Benar juga. Yang susah Kodenis jelas. Karena live-nya makin susah dia. Kayaknya kita booking Kodenis agak jauh-jauh hari. Susahnya dia kan karena dia sendiri kan. Kalau kita mah lawak. Iya. Susah cari penjahatnya juga. Iya susah cari penjahat. Tahun depan. Kodenis. Mau ikut gak tahun depan? Kalau lanjut ya? Atau gimana nih? Atau tahun depan Kodenis sudah mau lockout gitu. Balik jadi bandar dong. Bagus. Aku tuh penasaran. Kalau Kodenis lockout ya. Dia jadi apa? Antara jadi bandar. Jadi artis. Jadi boy band. Dia punya banyak pilihan. Yang susah yang last. Iya juga sih benar. Jadi apa ya? Kalau menjadi kebaikan pasti terus lah. Dari awal diajakin juga. Kami jujur memandangnya. Oh ini ladang nih. Untuk nyampein. Kayak misalkan pertama kali kita akan mau di podcast. Terakhir lihat aja ada 1.600.000 orang nonton. Dia ambil 0,01% orang ada yang kenal Islam jadi lebih baik juga. Alhamdulillah banget kan? Alhamdulillah. Jadi tentu kalau jadi ladang kebaikan. Amin. Aku bersyukur banget sih. Kedua guruku ini. Apa ya? Mentingin itu benar-benar mentingin dakwah ya. Benar-benar pengen mentingin menyebarkan Islam dengan cara yang baik. Jadi aku appreciate banget. Aku mewakiliin semua. Yang nonton. Mengucapkan. Dan bagi kepala sekolah juga. Mengucapkan. Capsack sekaligus mungkin. Capsack sekaligus mungkin. Bro yang Lex. Lo jadi gimana tahun depan? Ya belum kelar hidup kita nih bro. Belum kelar ya? Ini masih banyak banget. Dan tadi kayak dari topik itu aja banyak topik yang kita gak angkat kan. Di meeting kita gitu loh. Dan satu topik itu. Tugang rakan tuh dua jam gak cukup. Kemarin kita ngetes di kantor bahas kayak gituan. Empat jam bro. Ya. Itu pun gantung. Maksudnya gue naik ke atas tidur gitu. Gak bisa nih cuman setahun gitu. Setidaknya tahun ini acara download memberikan sebuah ada tokoh baru muncul. Yong Lex. Serius loh. Jadi selamanya pembahasan agama ini Yong Lex gak ada. Yong Lex ada kalau pembahasan-pembahasan yang kayak cewek. Iya dunia pokoknya lah. Dunia. Ini muncul Yong Lex loh. Aku gak heran kalau setelah ini dia diundang ke tempat acara-acara yang bahasnya kayak gitu-gitu. Jadi budayawan loh dia sekarang. Boleh diundang ke pesantren ya. Iya. Tiba-tiba diundang ke pesantren ya. Gak apa-apa guys. Maksudnya sekolah kan soalnya. Iya betul. Ada akademisnya juga. Bayangin temen Antungan juga diundang-undang kan ke sekolah-sekolah kan. Siapa nih? Ada banyak temen-temen Antungan. Oh iya benar-benar. Tapi menurutku ya Antung lebih cocok loh. Apa Yong Lex lebih cocok untuk diundang ke sekolah. Sebenarnya cita-cita gue pengen jadi guru. Aku yakin gak akan diundang kalau dia. Kenapa? Karena dia tatuan. Yang temen-temen dia tatuan juga. Maksud gue lu lebih berisi untuk diundang ke sekolah. Maksud gue gitu. Belum siap Indonesia belum siap. Belum siap. Belum bisa. Bentar lagi. Nah tahun depan siap rugi lagi gak? Gue. Emang project gue apa yang untung? Ini dia. Langsung ulti. Gue sering ngomong loh. Kalau aku tuh gak cari duit dari media sosial. Mohon maaf ya. Kalau kita cari duit. Berapa sih AdSense Youtube setahun kayak gitu punya. Berapa sih dapet endosan. Ada sih yang ngendos Youtube. Ada yang ngendos Youtube. Instagram dengan TikTok. Tapi mohon maaf ya. Ini kalau aku ya. Karena aku kan basicnya pengusaha ya. Gak ada seberapanya. Ya beneran dari penghasilanku. Dari usaha-usahaku. Jadi ini sebenarnya lahan aku untuk ngasih edukasi. Lahan aku untuk kalau acara ini kasih berkat untuk kalian semuanya. Dan sebenarnya kalau acara kayak gini gak mungkin diwujudkan kalau orang yang nyari cuan. Ya. Karena kenapa? Karena kita tahu pendapatan Youtube seperti apa. Pertama kalau orang yang nyari cuan dari Youtube. Itu pertama dia pasti harus terus naik. Dosisnya harus naik terus. Kalau hari ini misalnya dia jadi nge-prank ini. Besoknya dia nge-prank yang lebih besar lagi. Dia gak bisa menggunakan untuk ngasih edukasi. Karena dia harus mencari kepuasan orang. Bukan mencari apa yang diperlukan oleh orang. Sudah ada itu yang konten Youtuber di luar. Yang konten makan. Awalnya yang pasangan gay sorry. Yang makan akhirnya demi muasin kepuasan komen. Akhirnya sampai obesitas yang lumayan bahaya. Bahaya hidupnya. Dan orang seneng kan kayak gitu kan. Akhirnya naik terus. Nah kalau kita, kita mencoba untuk naikin orang dari edukasi. Kalau pun kita bisnis. Bisnis kita bisnis edukasi. Oke. Tapi mau kasih saran buat Pak Dokter sedikit. Boleh. Kayak Pak Dokter harus punya program namanya Kayak Gitu Punya nih. Apa tuh? Kayak Gitu Punya. Kayak Gitu Punya. Itu memang dari Palembang atau gimana sih? Palembang. Oh itu memang begitu. Gak sadar aku. Gak apa-apa makanya itu gue baru denger kan. Ada yang komen loh. Kayak Gitu Punya. Apa sebenernya gak sadar keluar kalimat itu? Bikin program untuk Pak Dokter. Kayak Gitu Punya ya. Kayak Gitu Punya. Kayak Gitu Punya itu orang Palembang banget. Oh itu Palembang. Abis ini aku buat acara di luar nurul namanya. Nah di luar nurul. Atau The Nuruls? Di luar nurul itu ngumpulin 4 orang. Yang berpendidikan. Satu gue representatifnya. Yang agak sedikit di luar angkasa sedikit orangnya. Mind blowing di luar angkasa. Siapa nih? Belum disebutin namanya. Belum tau nanti. Satunya lagi orangnya polos bodoh. Satunya lagi bule yang bisa. Yang tinggal di luar negeri. Tapi lama sudah tinggal di Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak satu gambaran. Kita kasih pandangan itu banyak hal. Perspektifnya banyak ya. Iya. Mudah-mudahan bisa kasih edukasi juga untuk kalian. Terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir dari gue. Episode Lebaran nih gak ada opor gitu Pak. Iya opor atau lontong atau opor. Kan rugi ya. Gak ngomong sih. Rugi 3 juta. Apa viewers gak ada yang mau ngirimin kesini apa? Lontong atau apa? Lontong canggongin. Aduh bingung nih. Apa ya? Pertanyaan. Pak dokter lu dah. Gue duluan ya. Gue duluan ya. Aku ada satu pertanyaan. Stem cell. Nah kan kalau misalnya stem cell ini kan memasukkan ke dalam tubuh. Teknis lagi nih. Teknis lagi. Udah di ending loh ini. Iya gak apa-apa. Iya boleh deh boleh. Stem cell ini. Tapi stem cell ini bermanfaat banget kok. Jadi stem cell ini indukkan sel yang kalau dimasukin dalam tubuh. Katanya penyembuhan bioteknologi namanya. Jadi kalau dimasukin dalam tubuh. Dia bisa meregenerasi sel dalam tubuh kita. Pernah gak sih kalau misalnya kita sakit ya. Kita berobat ke dokter. Misalnya pernah sakit otot ya. Datang ke dokter atau sakit pinggang. Datang ke dokter berkali-kali. Diobatin, dikasih obat. Gak sembuh-sembuh. Lama banget. Tapi ketika gak makan obat. Sembuh sendiri. Itu namanya penyembuhan level sel. Nah penyembuhan level sel itu banyak macam. Salah satunya dari rasa bersyukur kita. Ketenangan, penerimaan diri. Dan salah satunya itu adalah stem cell. Jadi stem cell itu masuk dalam tubuh. Nanti dia akan berubah jadi secret tomb. Hasil akhirnya terus dia ke jaringan sel. Dan memperbaikin sel-sel tersebut. Nah pertanyaannya dalam Islam. Itu haram atau boleh? Itu mudah sekali menjawabnya. Karena gini. Di dalam Islam. Kalau sudah berkaitan dengan dorurat. Kan lo udah berkali-kali kan. Alasan kesehatan. Walaupun itu dari tali pusat manusia juga. Nah makanya. Bahkan kalau misalnya contoh kayak vaksin. Vaksin dari babi aja. Kan kemarin sudah diterbitkan sama MUI kan. Kalau itu berkaitan dengan darurat. Itu maka itu boleh. Maka kemudian stem cell juga sama. Misalnya kalau itu diambil dari misalnya. Pusar bayi. Atau segala macam bagian-bagian manusia. Nah kalau memang itu adalah tujuannya untuk memperbaiki. Untuk kemudian. Apa ya. Mengobati sesuatu. Misalnya contoh kayak apa stroke. Kemudian apa lagi dok? Stroke. Diabetes. Diabetes. Paling banyak ya. Ini David Ozora. Yang dipukulin Maria Dandy. Oh iya. Komah satu bulan bro. GCS3. GCS itu apa? GCS itu tuh kalau di kedokteran itu kayak standar kesadaran itu terendah. Biasanya 99% itu meninggal. 99 koma. Sampai kayak dicubit di apa. Dipotong. Sudah mati rasa dia? Satu bulan. Di stem cell. Satu minggu kemudian sadar sekarang bisa aktivitas seperti biasa ngomong jalan. Karena fakta menarik soal David Ozora tuh ulang tahun gue tahun lalu. Gue postingnya foto dia. Tahun lalu gue posting aja. Tapi ada juga yang. Foto dia lagi yang dia gini gitu di kursi loda gue posting. Tapi juga ada yang ini Pak Ustadz. Ada yang kayak aku. Aku stem cell. Tapi gak ada sakit apa-apa. Dasar aja kanji banyak duit tadi. Takut mati Pak Ustadz biar panjang umur. Nah kalau itu perlu ditanyain ya tentang hukumnya seperti apa. Tapi kalau untuk pengobatan tadi aku bilang. Di dalam Islam itu sangat fleksibel. Sebenarnya bisa dibawa ke pengobatan. Tapi kalau mau kesehatan Pak Ustadz pengen lebih sehat gitu. Ah pengobatan juga kan pengen lebih sehat. Tapi gak arjen. Itu tadi. Kalau gak arjen mungkin hukumnya jadi berubah. Karena kan bahannya kan. Bahannya misalnya dari sintesa apa. Bahannya apa sih tadi? Tadi. Tali pusat. Tali pusat. Karena pusat bayi itu punya banyak sekali stem cell. Gitu. Stem cell ini kayak. Tapi daripada dibuang Pak Ustadz. Tiba aja kalau dibuang kan. Nah makanya di dalam. Dikubur kan. Mahal cuy. 200-300 juta. Iya kalau bikin anak mah gak mahal. Tapi bikin anak aja. Tali pusat lalu pakai Pak Ustadz. Nah artinya kan gitu. Kalau soalan Vicky dia melibatkan proses hukum. Peneluran hukum. Tapi kalau sudah pengobatan. Nah itu hukumnya beda lagi. Sudah bisa di bypass. Oke. Gitu. Tapi bisa dibawa ke pengobatan semua kan. Supaya jadi lebih sehat. Betul. Tiga ulamanya aja nanti. Pertanyaan gue teknis-teknis. Jangan di episode ini. Di season 2 aja. Terlalu gantung nih kalau gue tanya. Nanti muncul jawaban. Muncul pertanyaan berikutnya. Episode ini jadi 2 jam. Siap. Oke. Bahaya. Pak Ustadz. Ustadz Dennis ada yang mau tanya? Siapa tau kan aku jadi calon guru selanjutnya. Insya Allah. Apa ya paling. Tadi pandangan tentang Islam udah. Nah terus rencana. Tentang Islamnya ini pengen jadi dibawa kayak gimana? Maksudnya apakah lebih. Ini kayak udah masuk Islam ya pertanyaan. Apakah bener-bener mengubah sudut pandang yang sampai bener-bener mempelajari lebih lanjut kah? Atau pandangan kepada orang Islam yang lain di luar yang memang ya enggak Allah anugerahin kecerdasan seperti masing-masing seperti kalian. Seperti apa? Pokoknya rencana antara diri kalian dengan Islam itu ke depannya seperti apa? Kalau aku, aku rencana akan mencoba ya. Mencoba membantu ko Felix dan ko Dennis untuk memperbaikin pandangan tentang Islam sih. Itu yang aku bisa sepakatin dulu untuk sekarang ya. Iya betul. Aku enggak bisa janji aku baca Al-Quran. Aku enggak bisa janji aku afal. Aku enggak bisa janji ikut pengajian. Aku enggak bisa janji itu. Aku enggak bisa janji aku puasa. Yang aku bisa janji kan adalah aku akan merubah pandangan orang-orang dan aku akan salah satu berdiri di paling depan untuk ngebelain bahwa agama Islam itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Itu kalau aku. Sama kurang lebih jadi memang ngebantu teman-teman muslim ini untuk jauh lebih rasional itu salah satu tujuan aku. Karena gimana ya sedih itu ketika ngeliat karena beberapa keluarga aku ada yang muslim gitu. Terus teman-temanku ada yang muslim, muslimnya sehat, bener-bener jalaninnya canggih dan jadinya baik banget. Tapi kontradiktif banget ngeliat mayoritas muslim disana yang malah kok kayak gitu ya jadi sedih. Justru disini pengen ngebantuin teman-teman muslim ya mereka enggak berani nanya pertanyaan ini karena mereka takut dicap jelek. Karena pertanyaannya lumayan offset loh. Kalau ditanyakan untuk seorang muslim gitu. Tapi kalau yang nanyain kita jadi mereka enggak perlu ambil peran itu. Jadi enggak apa-apa gue pengen bantuin teman-teman muslim untuk bisa belajar lagi dan gue juga jadi belajar juga. Sampai saat ini. Sebenarnya itu bagus banget. Karena kenapa? Karena meningkatkan logika orang itu berarti meningkatkan kemungkinan mereka untuk dapet islam. Sebenarnya seperti itu sih. Makanya lebih mudah bagi orang-orang yang punya logik atau lebih mudah bagi orang akalnya sehat untuk dapet islam. Karena emang islam didesain untuk itu. Iya. Gitu. Maka harus benerin itunya dulu ya. Betul. Jadi pertanyaanku nih. Kalau misalnya Lex dan Dr. Richard nih. Keadaan apa nih? Sehingga terus Lex dan Dr. Richard mikir. Oke gue fix nih. Gue untuk muslim. Aku baru sadar ya. Kok Felix potong jenggot ya? Iya. Aku rapihin. Akhirnya dipotong kayak gini nih. Dia potong ya. Betul. Masa pergi ke... Agak random banget pikiran gue ya dari pertanyaannya ya. Betul. Kalau keadaan emang gue rada beda nih Pak Ustadznya. Dari awal gue tuh berpikir nih ya. Sesel belajarin nih tentang islam. Islamnya harus milih gue kalau gue. Gue dipilih jebret gitu. Tadi apa pertanyaan tadi? Itu keadaannya sampe... Nanti kan... Keadaan sampe dia bilang oke nih gue islam. Bahasa itu seperti apa situasinya gue gak pernah tau tuh. Iya. Keadaan sampe kapan kita pilih islam. Iya jadi apa triggernya? Oke saatnya kita jadi islam gitu. Saatnya jadi muslim gitu. Tiba-tiba terima wahyu dulu atau apa. Jadi nabi dia. Jadi nabi terakhir. Instagramnya ganti nomor aja terakhir. Jadi mana jelek ya. Semua orang tau kan harapannya ke arah sana kan. Tapi kita tanya emang kondisi seperti apa yang itu bisa jadi... Oh ini momen gue emang ternyata emang islam. Gak tau. Aku gak tau. Tapi yang jelas aku tau jawabannya untuk menyebarin ke kalian semuanya. Karena menurut aku untuk penyebaran islam ini ternyata bukan cuma ngomong. Bukan cuma medakwah kayak gitu punya. Ada yang lebih hebat daripada itu. Karena aku mendapatkan inspirasi dari contoh langsung. Jadi kayak orang yang sayang dengan keluarga. Kita ngeliat ya. Orang yang memberi orang dari apa. Aku ngeliat kayak gitu. Kayaknya aku ngerasa lebih dekat dengan islam. Dibandingin. Karena kan orang-orang seperti logik seperti kita. Biasanya kalau dapet penjelasan. Itu pertama kali pasti defense. Mekanisme pasti. Tapi kalau kita ngeliat contoh langsung. Biasanya kita akan jadi lebih dapet. Jadi aku juga pengen ngajakin kalian semuanya. Kalau pengen ngajakin orang untuk islam tambah banyak. Tambah luas. Saling berbuat baik aja satu sama lain. Itu pertanyaan besar. Yang sulit banget dijawab oleh muslim. Kalau memang islam tuh bagus. Kenapa muslim tidak? Itu dia. Itu PRnya semuanya. Karena itu banyak komputer yang speknya redah. Yang nginstal. Jadinya ngeheng-heng terus. Nah kita pengen benerin speknya dibantuin. Nah betul. Upgrade speknya. Sehingga dia bisa install yang bener. Siap. Thank you semuanya. Thank you Pak Ustadz. Kita juga mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah. Sama-sama mohon maaf. Karena alami alamiahnya saya tuh ngebully. Mohon maaf. Yang penting bully kita bermanfaat bagi orang lain. Sama yang penting yang mudik di jalan. Hati-hati. Karena kan setiap tahun ya. Ngalah-ngalahin perang di Afghanistan tau. Iya kenyataan pasti ada aja karena kejadian kecapek. Ngantuk ya. Yang naik motor ya sampe. Kalau di race area istirahat. Karena harusnya momen bahagia. Jangan jadi momen luka gitu kan. Yang di mobil ya. Buka Youtube sambil nonton. Sampai nyetir. Sampai buka download kayak gitu punya kan. Sambil kesel dengan dokter Richard. Gemes gue. Jangan nabrakin diri ya. Jangan. Dan satu lagi aku mau mesen. Biasain kalau kita suka dengan satu tayangan di like. Bantuin like ya. Karena itu termasuk amal jariah. Like, comment, share. Karena kita udah bantu mereka. Maksudnya bantu like. Karena like kalian itu bakal bantu orang lain juga. Dan lu juga yang dapet pahalanya. Simpel padahal ya. Kita cuma jadi alat. Simpel banget. Nah maka di like, di komen. Itu membantu banget. Dan yang paling penting buat kita adalah bukan komen, bukan like. Tapi doain kita. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Thank you semuanya. Bye. Sampai ketemu lagi tahun depan. Bagi kalian yang ingin mensupport program ini. Dan ingin berkontribusi dalam kebaikan. Silahkan hubungi nomor di bawah ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.